Kalau semester 2 atau semester 3, kita belum bisa publish paper, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan SLR pun belum bisa kita publish di semester 2 atau 3. Itu pasti, pasti enggak akan bisa lulus 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jahat untuk kita semua. Jadi hari ini kita membahas, sebenarnya Bapak-Ibu sekalian ini seris sudah saya ajarkan sebelumnya di One Hour Training di Brainmatics. Mulai dari riset metodologi, terus kemudian 10 mitos kesalahan penelitian. Itu sebenarnya kelanjutan nanti kita kumpulkan hari ini. Kalau saya ingin S3 lulus cepat, ini kira-kira apa yang harus saya lakukan. Itu dia nanti kiat-kiatnya saya berikan hari ini. Cuma kalau secara materi, ini kayak saya merangkumkan apa yang saya sudah ajarkan ke Bapak-Ibu sekalian lewat One Hour Online Training kita sejak awal Mei ya Bapak-Ibu sekalian, sejak awal Mei gitu ya. Lima kiat S3 lulus tepat waktu gitu ya. Nama saya Romi, Bapak-Ibu sekalian, Romi Satruwahono. Sebelumnya ikut kelas saya sudah tahu gitu ya. Saya lahir di Madiun, terus kemudian SD SMP di Semarang, SMA di Tarunan Nusantara Magelang. Saya angkatan pertama, Bapak-Ibu sekalian lulus tahun 1993. Setelah itu saya ikut program Biasiswa Pak Habibi. Saya angkatan terakhir, state 4 nama programnya. Bidang saya di software engineering, machine learning, dan enterprise architecture. Pulang ke Indonesia 2004, saya jadi peneliti di Libi. Bapak-Ibu sekalian hanya tahan 3 tahun. Kemudian saya dirikan Brandmatics. Terus kemudian 10-9 tahun kemudian perusahaan saya spin off, Bapak-Ibu sekalian. Dulu di era tahun 2005, saya dikenal founder ilmukomter.com. Saya yang membuat ilmukomter.com. Ngelola 3 perusahaan, Bapak-Ibu sekalian. Satu perusahaan training, brandmatics. Satu lagi proyek-proyek kita. Kayak tadi saya ceritakan enterprise architecture itu biasanya saya pakai brandevs gitu ya. Kaki kanan saya di bisnis, kaki kiri saya di akademisi. Saya masih ngajar dan juga menginisiasi beberapa program S2 sama S3 di beberapa kampus. Saya juga reviewer di banyak jurnal Scopus Index. Bidang saya software engineering, sekali lagi makanya garapan saya kalau enggak urusannya enterprise architecture, software engineering, requirement engineering, software effort estimation, software defect prediction itu. Yang terakhir-terakhir, 5 tahun terakhir saya konsentrasi ke software defect prediction, topik penelitian saya. Lab saya dulu, knowledge-based software engineering. Makanya software engineering tapi yang pakai data mining atau machine learning gitu ya. Makanya pekerjaan saya sekarang juga banyak ke situ, ke arah ke machine learning gitu ya. Termasuk penelitian. Ketika saya milih penelitian, saya pilih penelitian software engineering yang menggunakan metode data mining gitu. Itu ada dua nanti, software effort estimation sama software defect prediction gitu ya. Terus seperti tadi saya sampaikan juga Bapak Bias Klan, kenapa kemudian sejak tahun 2013 saya mulai riset untuk yang enterprise architecture, mengimprove TOGGAV dan seterusnya gitu ya. Karena kebutuhan industri gitu ya. Saya ngerjakan banyak proyek enterprise architecture, saya pakai Zahman, saya pakai TOGGAV, ada masalah di sana, saya temukan gitu ya. Terus kemudian saya improve, kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya punya pasukan dan saya punya objek penelitian tempat saya ngerjakan proyek. Tapi kalau saya ada di kondisi Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan melakukan ngambil topik tentang enterprise architecture, karena apa? Ngukurnya susah. Kalau saya ngukurnya gampang Bapak Ibu sekalian, setelah 6 bulan kemudian proyeknya jalan, evaluasi, parameternya ada, kita biasanya pakai frameworknya yang California Bapak Ibu sekalian, untuk ngukur seberapa efektif EA, itu tinggal saya sebarkan dalam bentuk kohesioner gitu ya, ke mereka, before sama afternya kelihatan. Dan karena proyek kita sudah banyak, Bapak Ibu sekalian, mulai dari KPK, Ristek Dikti, NSU, jadi bagi saya pengukurannya bisa saya dapat, saya merangkumkannya juga dapat gitu ya. Makanya saya membuat integrated multidimensional AI itu. Nah, materi-materi saya ada di blog saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi downloadnya di blog saya, nanti kalau mata kuliah ada di bagian lecture, di sana lengkap, Bapak Ibu sekalian, seluruh mata kuliah yang saya ajar ada di sana, nanti PPT dan PDF-nya ada di sana, Bapak Ibu sekalian boleh pakai gitu ya, untuk mengajar dan seterusnya boleh. Saya punya YouTube channel, jadi kalau penjelasan di sini nggak lengkap, nanti bisa lihat dari YouTube channel saya, di sana lebih komprehensif, lebih lengkap saya ceritakan gitu ya. Durasinya ada yang model cepat, EA itu saya cerita dalam 10 menit, ada yang model 20 menit gitu ya, tapi ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu ya, tergantung serialnya. Nah, khusus untuk yang metodologi penelitian, Bapak Ibu sekalian, nanti playlistnya namanya riset metodologi. Di sana, satu bulan ini saya bercerita, Bapak Ibu sekalian, 10 mitos kesalahan penelitian computing yang membuat mahasiswa dosen gelisah ini ya, yang pertama ya. Terus kemudian, komprehensif riset metodologi, terus kemudian, sistematik literatur review SLR, cara membuatnya kayak gimana tuh gitu ya. Terus kemudian, yang terakhir kemarin, kita bahas tentang software engineering riset trend gitu ya. 5 kiat itu saya rangkumkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini yang nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari milih topik dan seterusnya. Ini secara umum seperti ini, nanti saya ceritakan dulu aja ya, Bapak Ibu sekalian, baru kemudian saya rangkumkan lagi. Yang pertama, Saya pengen ngambil program S3. Ngambilnya kapan? Oktober ini saya mau ngambil, hindari ya, Apa yang harus saya lakukan ketika saya mau ngambil program S3, pra-S3-nya, kita pikirkan dengan benar, dengan apa? Saya coba pilih topik dulu, saya lakukan penelitian, saya bisa publikasi di Journal Scopus Index, baru tahun depan, Bapak Ibu sekalian, April, setelah saya berhasil accepted, saya akan masuk program S3. Itu jalan paling beautiful, jalan paling nyaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bukan datang dengan kepala kosong, nggak ngerti topik, nggak ngerti apapun, itu pasti nggak akan bisa selesai 3 tahun. Saya jamin, nggak akan bisa selesai 3 tahun. Tanda-tanda program S3 kita lancar, Bapak Ibu sekalian, kalau semester 2 atau semester 3, kita belum bisa publish paper, Bapak Ibu sekalian, bahkan SLR pun belum bisa kita publish di semester 2 atau 3, itu pasti, pasti nggak akan bisa lulus 3 tahun. Tanda-tandanya sudah kayak gitu. Kita akan bisa lulus 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, kalau semester 2 sudah mulai bisa publish, SLR kita kita publish dulu. Oke, dapat satu tabungan publikasi. Karena 100 S3 itu biasanya 2 jurnal, Skopus Index gitu ya. Tabungan pertama kita itu SLR, makanya kenapa kok saya nekat ke mahasiswa saya, apa namanya, ayo bikin dulu SLR, bikin dulu SLR, bikin dulu SLR. Karena SLR itu tabungan saya pertama. Saratnya misalkan 2 jurnal, 1 jurnal saya dapat dari SLR saya, meskipun saksial-sialnya nanti, apa namanya, saya nggak punya publikasi lain, saya punya yang SLR gitu ya. Buat planning. Jadi kalau mahasiswa saya S2, sekarang masih ada, Bapak Ibu sekalian, saya kumpulkan grupnya gitu ya. Saya ingin lanjut untuk S3, oke kita mulai Juni ini, kita mulai, mana penelitianmu, mana topikmu, saya cek semuanya, terus kemudian lakukan penelitian dulu, riset life cycle sampai ke publikasi jurnal, Bapak Ibu sekalian, accepted Pak, tapi belum dipublish gitu ya. Publishnya nanti, ini tapi accepted di bulan Desember, apa yang saya lakukan, mahasiswa saya kasih rekomendasi untuk daftar di bulan 1 atau 2 gitu ya. Misalkan kayak UGM, DTIT itu mulai, pendaftarannya kan bulan 1 Januari ya. Dan proposal mereka itu sudah lengkap. Sudah ada bab 1 dan bab 2, sudah ada latar belakang masalah, dan sudah ada systematic literature review yang berisi state of the art method. Jadi ketika maju presentasi untuk program S3 itu beautiful, jadi masalahnya sudah ada, SLR-nya juga sudah ada, bahkan saya pernah publikasi juga untuk ini, cuman kalau program S3 ini saya ambil di wilayah yang lain, misalkan tapi dalam topik yang sama. Pilih topik yang tepat, lakukan penelitian dan publikasi sebelum masuk program S3, dan mulai jalin komunikasi dengan calon supervisor. Jadi saya dulu umur muda, ketika ngambil program S3, dan saya lulusan terbaik ketika S1 dan S2 saya di Saitama University. Jadi angkatan masuk 95 itu, Bapak Biasu Klan, nggak ada yang ngalahin saya orang-orang Jepang. Efeknya apa? Ketika saya program S3, Bapak Biasu Klan, saya punya arogansi yang nggak bagus setelah saya lihat lagi ketika saya dewasa, Bapak Biasu Klan, wah gaya banget saya dulu ternyata. Gara-gara saya lulusan terbaik, IPK saya juga 4, nggak ada yang ngalahin, Bapak Biasu Klan, saya dapat beasiswa banyak dulu. Jadi ketika teman-teman saya sulit dapat beasiswa, saya langsung bisa dapat 3 beasiswa, Bapak Biasu Klan. Nah, itu kepercayaan diri yang terlalu berlebih terbawa ke ketika saya ngambil S3. Jadi hubungan saya dengan profesor saya juga nggak bagus, Bapak Biasu Klan. Jadi kadang Bapak Biasu Klan, kita itu profesor saya salah. Itu hal yang biasa, nggak usah kita sebut salah. Jadi karena apa? Ya memang apa yang dipahami, kebenaran itu relatif terhadap ruang dan waktu. Ketika profesor saya ngomong, penelitian saya 20 tahun lalu, benar. Tapi di tahun, di 20 tahun setelah itu belum tentu benar. Jadi seperti itu yang, dan jalin komunikasi dengan calon supervisor karena SPV lah yang menentukan kita bisa cepat atau tidak. Nah, sekarang kita lihat. Milih topik yang tepat. Ini saya ulang lagi pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, Bapak Biasu Klan. Tahapan penelitian secara umum itu seperti ini, Bapak Biasu Klan. Khususnya untuk yang menganut positifisme ini, Bapak Biasu Klan ya. Yang menganut kontribusinya, kontribusi pengetahuannya dalam bentuk improvement dari metode. Metode ini kalau orang komputer berarti algoritma, formula, kayak gitu Bapak Biasu Klan nanti. Pertama, tentukan bidang kita dulu. Jadi tadi sudah mulai ada nih Bapak Biasu Klan. Bidang saya human computer interaction nih, HCI, boleh. Bidang saya software engineering, boleh. Itu bidang Bapak Biasu Klan, benar itu. Bidang saya image processing, bidang saya, jadi enggak ada orang komputer ngomong, bidangnya apa mas? Bidang saya e-learning. Enggak ada. Bidang itu biasanya akan jadi mata kuliah di, apa namanya, di prodi kita. Makanya ada mata kuliah data mining, ada mata kuliah information retrieval atau text mining, ada mata kuliah software engineering. Jadi mata kuliah mulai semester semester 3, 4, 5, itu atau mulai 4 lah Bapak Biasu Klan, itu sudah mulai bidang-bidang penelitian gitu ya. Ini yang saya sebut dengan research field itu gitu ya. semester 1, 2, 3, itu biasanya fundamental Bapak Biasu Klan. Matematika dasar, pemrograman, itu hal-hal fundamental, bukan bidang. Tapi kalau sudah mulai software engineering, data mining, itu semester 4, semester 5 gitu ya. Image processing, nah itu sudah mulai bidang. Tanda-tanda bidang itu jurnalnya ada gitu ya. Tapi please, jangan jurnal yang orang Indonesia ya Bapak Biasu Klan ya. Karena apa? Orang Indonesia itu kalau bikin jurnal, bukan lagi bidang, tapi bidang gede. Journal of Computer Science misalkan, nih Bapak Biasu Klan, gede banget, jurnal itu harusnya per bidang gitu ya. Misalkan IEEE Transaction on Software Engineering. Nah, jadi dalam satu bidang. Setelah saya tentukan bidang saya, Bapak Biasu Klan, saya pilih topik. Kenapa kok bidang ini penting? Ketika kalau Bapak Biasu Klan nanti ngambil S3, S2 di luar negeri, Bapak Biasu Klan akan ditanya, bidangmu apa? Kalau kita ngomong, hari Senin saya ngajar database, hari Selasa saya ngajar pemrograman, saya ngajar AI juga, terus kemudian saya ngajar sistem informasi geografis, saya ngajar juga networking, itu Bapak Biasu Klan yang membuat orang Indonesia susah nih, kira-kira mau bidang apa. Padahal lab di luar negeri itu diklasifikasi berdasarkan bidang. Kayak lab saya tadi, Sovere Engineering, ada lab sampingnya image processing, lab sampingnya computer vision, dan seterusnya. Jadi, tentukan bidang, baru kemudian kita tentukan topik. Nah, topik ini nanti Bapak Biasu Klan, nanti saya jelaskan setelah ini, baru setelah itu, tentukan masalah. Jadi setelah topiknya dapat, saya tentukan masalah penelitian saya. Setelah masalah penelitian saya, saya dapatkan, saya cari orang-orang yang menyelesaikan masalah penelitian yang kayak saya ini, itu sudah menggunakan metode apa saja. Terus kemudian, saya replikasi apa yang mereka kerjakan, saya tanya ke authornya, kodenya ada atau enggak, cara anda gimana, saya sudah dicoba, ternyata kok enggak bisa ya, tanyakan ke mereka. Karena apa? Penelitian yang baik, itu harus bisa direplikasi. Makanya dipertanyakan ke authornya, kalau kita enggak bisa mereplikasi penelitiannya. Itu dalam rangka nanti, saya rangkumkan metode-metode yang ada ini, atau kita sebut dengan state-of-the-art methods. Setelah saya berhasil mereplikasi, saya jadi tahu, oh berarti saya akan nge-improve di sini nih, di titik ini saya improve gitu ya, terus kemudian berhasil nge-improve, saya evaluasi, hasil dari evaluasi itu, saya rangkum dalam satu paper, saya terbitkan. Atau saya rangkum dalam satu tesis, kemudian saya maju sidang. Itu Bapak-Ibu sekaliannya. Nah, pertanyaannya, penentuan bidang, ini basisnya dari mana? Literatur review. Penentuan topik, literatur review. Penentuan masalah, literatur review. Ini sudah kita bahas di course sebelumnya ya, Bapak-Ibu sekaliannya. Nah, jadi literatur review itu bingkai tahapan penelitian kita gitu ya. Masa saya kalau tanya, Pak saya pengen tahu tentang neural network, saya baca paper, saya cari paper, kok saya bingung? Ya bingung, karena apa? Misalnya paper itu improve version dari neural networknya. Jadi kalau saya pengen memperdalam pengetahuan tentang yang saya tangani, misalkan neural network, baca dulu, textbooks gitu, jangan paper gitu. Terus saya pengen tahu penelitian, yang berhubungan dengan penelitian saya ini, mana aja? Mulai paper. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Saya pengen tahu state of the art method yang menyelesaikan masalah penelitian yang sama dengan saya, paper. Gitu. Saya pengen mencari masalah penelitian atau memperjelas masalah penelitian, paper. Gitu ceritanya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, textbooks kalau pengen tahu dasarnya, textbooks dan paper itu kayak telur dan minyak. Saya goreng telur, Bapak-Ibu sekalian, di wajan, gitu ya. Textbooks itu minyaknya ini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya goreng telur, papernya saya cemplungin ke wajan, nggak pakai. Saya baca textbook, nggak ada minyaknya. Apa yang terjadi? Gosong, Bapak-Ibu sekalian. Kepala kita gosong, pening kepala kita. Karena apa? Yang dasar aja saya nggak paham. Apalagi harus baca yang improve version yang ada di paper-paper gitu ya. Makanya goreng telur pakai minyak, minyaknya itu textbooks gitu ya. Telurnya itu paper. Kalau saya masukin telur di penggorengan yang sudah ada minyaknya gitu ya, itu lebih gampang little gorengnya. Nggak gosong gitu ya. Nah, terus Bapak-Ibu sekalian, ini perlu saya ulang karena apa Bapak-Ibu sekalian? Masih banyak masuk pertanyaannya, pertanyaan, topik saya itu nggak ada, nggak banyak dari paper jurnal, adanya dari paper conference. Apa yang saya lakukan? Sudah cari di semua yang ada, Springer, Science Direct, apakah sudah cari? Sudah Pak, nggak ada di jurnal, adanya di conference. Apa yang harus saya lakukan? Ganti topik, Bapak-Ibu sekalian. Ganti topik. Karena apa? Topik-topik penelitian yang nggak bisa nembus jurnal, itu berarti penelitinya insaf, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika dia maju conference, dia masih pakai topik itu. Misalkan dokter semester satu nih, Bapak-Ibu sekalian. Oh, saya coba dulu deh, apa namanya, lemparkan ke conference, dapat tanggapan atau enggak gitu ya. Kalau yang dari conference nggak berlanjut ke jurnal, berarti topik itu nggak bisa level untuk publikasi internasional. Maknanya apa? Nggak bisa untuk S3. S2 mungkin bisa, apalagi yang course-based, Bapak-Ibu sekalian. Kalau research-based S2 harus nembus jurnal, juga nggak bisa. Ini dipahami, Bapak-Ibu sekalian. Conference itu levelnya di bawahnya jurnal bagaimana juga. Maknanya kalau saya dulu di Jepang, Bapak-Ibu sekalian, profesor saya ngomong, Rom pernah ke Guangzhou? Belum, Prof. Ya udah, minggu depannya berangkat. Eh, bulan depan berangkat ya. Prof penelitian saya belum solid. Ya udah, itu yang kamu ceritakan kemarin, kamu tulis. Itu masih tahapnya literatur review, baru hipotesis, saya bilang gitu. Baru model belum saya uji, nggak apa-apa. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, level conference itu, kayak kita punya ide, lemparkan dulu, dapat tanggapan banyak atau enggak. Dari sana kemudian, saya tahu, saya pernah, Bapak-Ibu sekalian, namanya position paper di Jepang, ada grup kecil, discussion group, apa namanya, Sovereign Ring, kita kumpul, banyak profesor-profesor di sana, dan masuknya susah. Saya nggak tahu apakah saya di-accept dulu karena saya, nama saya orang asing gitu ya, terus di-accept gitu ya, atau gimana gitu ya. Saya di-accept ketika saya datang, saya kaget, aduh, isinya profesor semua. Position paper, Bapak-Ibu sekalian, saya disuruh presentasi 15 menit, posisi penelitianmu ada di mana gitu ya. Jadi saya cerita blablabla gitu ya, saya dapat sentuhan dari Prof. Saeki, yang dari TIT, gini Rom, yang kamu lakukan itu, sudah saya lakukan 10 tahun yang lalu, loh, lihat Bapak-Ibu sekalian, saya dapat masukan yang bagus gitu ya, dari sana. Itu namanya nanti, itu masuknya, diterbitkan adalah bentuk conference frosting, Bapak-Ibu sekalian. Makanya kalau kita topik, kok nggak ada di paper journal, nggak ada di jurnal, lupakan gitu ya, pindah gitu ya. Jurnal pun, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah kita bahas juga, jurnal pun, itu ada kategorisasinya gitu ya, ada yang WOS atau ISI index, ada yang Scopus Index, ada yang terindeks yang lain. Usahakan Scopus Index, dan kalau saya pengen jadikan itu, acuan untuk penelitian saya, ambil yang kuartilnya, Q-nya 1 atau 2 gitu ya. Saya nemu paper banyak, ada Q1, Q2, Q3, Q4, ambil Q1, Q2 dulu, yang lainnya buang dulu. Buang dulu conference juga. Itu cara supaya kepala kita bersih, karena apa, Bapak-Ibu sekalian? 90 persen publikasi di dunia ini, busuk dan buruk, cuma tersisa yang 10 persen. Makanya kita harus benar-benar ngecek. Saya nemu paper, nggak langsung saya lahap, Bapak-Ibu sekalian, pusing nanti kita. Saya nemu paper, apa namanya, ini menarik, ini bahasanya mudah, saya nggak lihat lagi ini jurnal apa. Langsung saya lahap, saya makan, kemudian saya ngomong bahwa pendapat ini benar gara-gara mudah dipahami. Padahal ternyata ini jurnal predator. Kenapa mudah? Soalnya yang dia tulis sederhana, kayak artikel populer sebenarnya. Ini seperti itu. Terus ada lagi book chapter yang merbitkan kayak Springer itu punya lecture notes on computer science, itu modelnya book chapter. conference di bawahnya, buku textbook terakhir. Laporan dari organisasi itu seperti laporan WHO, laporan United Nations, laporan dari Bapak Penas, dan seterusnya. Nah ini kita bahas di sebelumnya yang riset metodologi. Nah nanti Bapak-Ibu sekalian, paper itu, jadi hati-hati. Saya tanya mahasiswa, Mas lagi ngapain? Saya lagi buat jurnal Pak, salah. Saya lagi nulis paper untuk saya terbitkan di jurnal nanti. Itu ya sebenarnya. Jadi yang kita tulis itu bukan jurnal. Yang kita buat bukan jurnal. Yang kita buat paper yang akan saya submit ke jurnal. Nah jenis paper ilmiah itu nanti ada dua Bapak-Ibu sekalian. Technical paper, hasil eksperimen saya, saya punya kontribusi ke pengetahuan, saya mengimprove algoritma, misalkan kalau orang komputer, itu masuknya ke technical paper. Tapi ada paper yang isinya survei. Survei tentang satu bidang, itu namanya survei paper. Nah, survei paper, sorry, bukan bidang ya, topik sebenarnya. Jadi, membahas satu topik penelitian, sudah sampai di mana, masalahnya biasanya apa, penelitinya siapa, itu namanya survei paper. Nah, untuk peneliti yang baru mulai, garap penelitian, sudah menentukan topik, jangan baca dulu technical paper, baca dulu survei paper. Karena apa? Survei paper itu, kayak kalau kita pakai, baca yang systematic literature review, gayanya itu, dia kumpulkan sudah dari ribuan paper, dia ekstrak, dia bersihkan, 2.700 paper mulainya, sampai tinggal sekitar 200 paper, itu 200 paper yang terbaik. Jadi, kita bisa hemat waktu kita, nggak perlu download 2.700 paper, kita langsung bisa ambil yang 200 paper, atau 103 paper, atau itu yang sudah yang terbaik. Makanya baca dulu survei paper, technical paper. Nah, technical paper, Bapak-Ibu sekalian nanti, oh ya, technical paper, nanti yang kita kejar, cara saya membaca itu, masalah penelitiannya saya ambil, apakah dia divalidasi, kayak gitu gayanya. Tapi kalau survei paper, karena isinya penjelasan tentang masalah, satu topik, ya kita nikmati semua, kita baca semua. Jadi, kalau ada orang yang ngomong paper, itu harus dibaca semua atau nggak, tergantung. Kalau modelnya technical paper, saya baca abstract introduction, saya tahu masalahnya, masalahnya beda dengan punya saya, saya singkirkan dulu. Tapi kalau survei paper, itu pemahaman komprehensif tentang satu topik. Survei paper itu jenisnya nanti ada banyak, gitu Bapak-Ibu sekalian ya. Pertama, traditional survey itu, nanti saya berikan contohnya. Jadi, survei-survei yang penelitinya bahas, seenaknya dia, gampangnya Bapak-Ibu sekalian, ya saya pengen bahas tentang ini, ya ini yang saya masukkan, saya nyari literatur ini, saya ketemunya ini, ya ini, gitu ya, traditional review, traditional survey. Terus, ada yang gayanya sistematis, tapi model meng-cluster, gitu ya, saya membuat cluster-cluster. Misalkan satu topik itu ternyata punya cluster ini, 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 dan ini. Nah, namanya systematic mapping study, gitu ya. Jadi, lebih gede daripada SLR, isinya meng-cluster, meng-katagonisasi, meng-klasifikasi bidang-bidang, gitu ya. Nah, berikutnya, systematic review, atau systematic literature review, gitu ya. Cara saya ngambil literatur, saya atur. Cara saya searching, saya atur. Saya buat dulu apa yang mau saya cari, gitu ya. Batasannya, saya buat dulu PICOC namanya. Dari PICOC saya hasilkan argue, research question. Dari research question mulai saya cari, nanti saya atur gimana cara saya mengekstrak inklusi dan eksklusi dari paper yang saya ambil, gitu ya. Mana yang layak saya ambil, mana yang enggak, Sampai kemudian cara saya mensintesis, cara saya menganalisis paper itu, systematic literature review. gitu ya. Jadi, review komprehensif, dan mengurangi bias seperti traditional review. Traditional review kemungkinan biasnya gede, karena apa? Orang baca paper, gitu ya, oh ini menarik, padahal ternyata tadi, papernya enggak kita review dengan benar, ini yang menulis siapa, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, tertiary study. Tertiary study itu, kalau SLR itu bahas satu topik, kalau tertiary study itu SLR dari SLR, bahas satu bidang. Jadi, topik-topik-topik ada SLR-nya, saya kumpulkan, jadi, saya membuat SLR dari SLR yang ada, gitu ya. Saya membuat SLR dari SLR yang ada, itu namanya tertiary study. Nah, ini dia, Bapak Sekulang. Bidang saya, Sovereign Engineering, saya ingin tahu topik apa saja yang trending di Sovereign Engineering, apa yang saya lakukan, baca tertiary study, SLR dari SLR, gitu. Dari sana, kita bisa menentukan topik. Jadi, yang paling sulit di kiat pertama itu, Bapak Sekulang, penentuan topik ini. Ini sudah saya bahas juga, Bapak Sekulang, yang tentang SLR ya. Sistematic Literature Review, nanti dicari aja di YouTube saya. Oke, nah, yang traditional review itu, Bapak Sekulang, pokoknya saya nulis sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Jadi, Liao nulis tentang intrusion detection system, dia nulis mulai dari definisi. Pokoknya, literatur yang dia pahami, dia, menurut dia oke, itu dia masukkan. Biasanya nanti tinggi, karena, Bapak Sekulang, tidak melewati proses yang sistematis. Search stringnya kayak gimana, itu enggak, gitu ya. Jadi, review uninsimble, found the class imbalance problems, misalkan, gitu ya, review, survey, tapi sifatnya tradisional. Software for prediction literature review, current trends. Nah, dia cerita, trend apa saja yang ada sekarang, gitu ya, traditional review. Kalau systematic mapping study, clustering, klasifikasi dari bidang, gitu ya. Judulnya pakai systematic mapping study, biasanya, gitu ya. Jadi, judulnya pakai systematic mapping study. Nah, yang SLR, Bapak Sekulang, ini yang kemarin kita sudah bahas, gitu ya. Jadi, SLR ini, rame, pertama kali, bukan oleh bidang komputer, bukan, Bapak Sekulang, baru dibawa di bidang komputer itu, oleh Kitchenham. di tahun 2007, dia membuat systematic literature review, gitu ya, Bapak Sekulang, guideline, kalau kita ingin membuat SLR kayak gimana, gitu ya. Kemudian dia tulis, legendaris ini, garapannya si Kecenham ini. Dulu, SLR ini dikenal di dunia, farmasi, Bapak Sekulang, kedokteran, karena apa? Ketika saya membaca paper, saya harus tahu ini paper ini benar atau enggak, kualitasnya kayak gimana, baru kemudian saya rujuk berhubungan dengan keselamatan manusia. Makanya biasanya yang dekat dengan berhubungan keselamatan manusia, mereka pakai systematic literature review, karena bahas obat, nggak bisa saya membahas dari jurnal predator, itu nggak bisa. Makanya sistematis harus kita, search string kita tentukan, exclusion inclusion-nya kita tetapkan, protokolnya kita buat dulu, baru kemudian saya melakukan review, gitu ya. Jadi dibawa kitchen dump di dunia komputer, ramainya pertama kali di bidang software engineering, kemudian kemana-mana sekarang. Nah, misalkan, systematic literature review on, misalkan, yang saya jadikan contoh untuk yang course yang saya kemarin, systematic literature review yang saya buat, gitu ya. Ini yang kedua. Ini SLR. Nah, tertiary study, itu SLR dari SLR. Jadi SLR sudah banyak yang buat, gitu ya. Kitchen dump mikir, ini kok sudah banyak yang buat pada pinter-pinter semua ini. gitu ya. Kalau gitu saya membuat SLR dari SLR, makanya tertiary study. Kalau SLR itu topik, tertiary study, bidang jadinya. Gitu tau Pak Pak Soekrat. Jadi, lu lihat nih. Systematic literature review in, bukan lagi software effort estimation, software effect prediction, bukan. Tapi, systematic literature review in, software engineering, sudah bidang. Bidang itu berisi banyak topik. Makanya kalau saya pengen tahu, bidang saya software engineering, topiknya apa saja? Saya baca. Kitchen dump ini nanti keluar topik-topiknya. Gitu. Nih, ceritanya gitu Pak Soekrat. Nah, kenapa ini saya bahas Pak Soekrat? Karena, tadi saya sebut, yang paling menentukan Pak Soekrat, kita bisa lulus tepat waktu ketika program S2 atau S3, topik nomor dua ini. Bidang sudah saya tentukan. Bidang saya software engineering misalkan. Loh, topiknya apa? Ini dia Pak Soekrat. Gitu ya. Nah, tahap dua, menentukan topik. Itu Pak Soekrat. Caranya, pertama, saya searching di Science Direct, Springer, IEEE Explore, Google Scholar juga oke. Saya searching. Research trend, challenge topic on. Saya searching dengan kayak gitu nanti. Gitu ya. Nah, bisa pakai kata kunci itu. Bisa juga Pak Soekrat. Kalau saya ketemu dengan Tersi Ristadi, ini cara paling cepat. Tapi enggak semua bidang ada Tersi Ristadi, itu masalahnya gitu ya. Kalau bidang-bidang Bapak Ibu Sekolah nanti enggak banyak Tersi Ristadi atau SLR-HDSLR ya, terpaksa kita searching dengan yang nomor satu itu. Research trend, challenge topic on. Nanti keluar semua bidang-bidangnya, topik-topiknya apa saja di bidang itu. Nah, ada cara yang lebih smart untuk mempercepat saya dapat knowledge-nya. Saya temukan survey paper yang bentuknya Tersi Ristadi. Karena isinya pasti merangkumkan satu bidang. Ini sudah kita bahas juga, contohnya saya berikan di Sovereign Engineering Research Trend. Tapi saya recap hari ini ya. Terus setelah itu, saya lanjutkan penentuan topik penelitian dengan menemukan survey atau review paper yang di topik saya. itu kan baru kemudian saya baca. Itu untuk mengkonfirmasi dan membuat kita yakin, oh ini topik saya benar nih. Sambil mulai nyari masalah penelitian, itu yang ketiga. Jadi, Bapak Ibu Sekolah, cara saya gimana? Saya pengen research di bidang software engineering. Saya cari Tersi Ristadi. Jadi, kalau masuk ke Science Direct, itu jangan searchingnya yang paling depan. klik advance search, terus kemudian saya masukkan software engineering di title. Harus masuk di title. Bukan di full text-nya. Bukan. Tapi di title-nya dia harus masuk, software engineering. Nanti setelah saya searching software engineering di sini, keluar dia, Bapak Ibu Sekolah. Oh, ini paper paper nih. Time pressure in software engineering, misalkan, dan seterusnya. Dari sini, Bapak Ibu Sekolah, saya cek mana yang Tersi Ristadi. Oh, saya ketemu nih. Bukan Tersi Ristadi, tapi dia membahas taksonomi. Nah, taksonomi software engineering, kemungkinan dia membahas tentang topik-topik. Ini, sekali lagi, ini tahap untuk menentukan topik ya, Waislan ya. Kalau kemas, bahwa saya sering bercanda, Pak, topik saya tentang A. Saya bilang, siapa yang ngomong itu topik? Ya, pokoknya, biasanya ini topik, nggak bisa. Topik itu di-state bahwa dia topik. Ada orang, ada jurnal yang men-state bahwa ini adalah topik penelitian di bidang software engineering. Itu baru topik. Saya sering lagi nanti, kok ketemu banyak, kayak gini, Bapak Ibu Sekolah, gitu ya. Apa namanya, ketemu dengan paper-paper yang banyak. Gitu ya, itu benar itu topik. Nanti kita lihat. Jadi, ini saya nyari Tersi Ristadi, saya lihat. Karena Tersi Ristadi satu bidang, berarti saya cari, oh, ketemu tadi, Bapak Ibu Sekolah, Barbara Kichenham tuh, nih, Sistematic Literature in Software Engineering, tadi ketemu juga. Riset Sintesis in Software Engineering, Tersi Ristadi, gitu kan. Jadi, setelah itu, saya juga cari di Springer, Bapak Ibu Sekolah, enaknya, Science Direct apa, Bapak Ibu Sekolah? Saya bisa milih pencariannya survei paper. Di sini, artikel types-nya, review artikel, ini survei. Tapi kalau paper yang teknikal, ini riset artikel yang ada di bawah. Tapi kalau yang Springer, nggak ada. Jadi, nanti tercampur antara technical paper sama survei papernya. Makanya biasanya, saya kasih depannya review. Review atau survei. Nanti ketemu juga. Dari sana, Bapak Ibu Sekolah, saya baca. Sekali lagi, ini masih dalam tahap penentuan topik kita, ya Bapak Ibu Sekolah. Saya baca. Ini topik, ini membahas topik nggak ya? Oh, ini membahas topik sih kayaknya. Ada taksonomi membahas topik. Oh, ternyata, sub-bidang software engineering, requirement, construction, ini topiknya masih gede. Tapi saya ngerti, jurnal-jurnal apa saja yang bahas tentang software engineering. Mulai kelihatan, Bapak Ibu Sekolah. Oh, ini jurnal-jurnalnya kayak gini. Yang lagi trending dari topik-topik tadi, topik gede ini, sub-bidang. Sebenarnya ini bukan topik ya, Masih sub-bidang besar. Sub-bidang yang rame digarap orang itu yang mana? Nanti kelihatan. Requirement, maintenance, testing, ini kelihatan di sana. Ini papernya si, siapa tadi? Usman ya. Terus saya baca lagi, papernya si Dasilva, judulnya Six Years of Sistematic Literature in Sovereign Engineering. Updated ter-series tadi. Ter-series tadi. Dari sana saya mulai, oh, RQ2-nya si Silva, itu membahas loh, what recent topics are being addressed. Nih, mulai kelihatan di sini. Terus kemudian, jurnal-jurnal apa saja yang paling disegani di dunia Sovereign Engineering mulai keluar, Wawaslan. Mulai keluar di situ. Nah, peneliti-penelitinya siapa saja yang paling aktif, keluar di situ. Terus kemudian mulai, review topik, ini Wawaslan, mulai keluar di situ. Bahwa topiknya itu ada yang berhubungan dengan software testing, ada yang berhubungan dengan software testing, ini banyak nih ya. Risk Management, software fault prediction, software product line, dan seterusnya ini ada banyak. Inilah yang disebut dengan mulai topik atau topik gede, bisa saja ada subtopiknya. Saya baca lagi papernya Kitchenham. Kitchenham lebih spesifik, Bawaslan. Software cost estimation. Software, apa lagi nih, defect prediction, fault prediction gitu ya, ada ya di situ ya. terus kemudian requirement elicitation teknik, ini requirement engineering. Terus kemudian requirement engineering, dan seterusnya. Ini mulai banyak nih, mulai banyak. Mulai ketemu trending-trending topiknya. Perangkumannya juga sudah mulai kelihatan. Yang software modeling, itu berapa paper, dan seterusnya. Zhang, saya baca, dia membuat paper, systematic review in software engineering, empirical investigation. What SA topics, lihat Bawaslan ya, ini kelihatan di sini. Oh mulai lihat, global development, cost estimation, dan seterusnya. Ini mulai topik-topik, Bawaslan. Good nih, mulai topik-topiknya keluar. Saya baca Cruz juga, dia membuat riset sintesis in software engineering. Main topic area in SA, lihat Bawaslan. Mulai keluar semua, dari sini saya, oh ternyata bidang software engineering itu kayak gini. Nanti saya enggak puas sebenarnya Bawaslan. Saya baca juga Garosi. Garosi itu membuat citation topik di software engineering yang citasi-citasnya tinggi, penelitinya siapa saja. Terus kemudian Bawaslan, dia model pakai kayak tagar kalau di era sekarang Bawaslan. Di era tahun 1970, oh itu program language, programming. Tapi di era 80, program masih berkuasa, language. 1990, mulai rata Bawaslan. Objek oriented mulai muncul di tahun 1990-an. Tahun 2000, analisis, approach, design, model. Ini mulai ngomongin software process improvement ini kalau di sini. Terus 2010, lihat lagi, ini trendnya mirip dengan yang tahun 2000 meskipun yang analisisnya gede, model, development, dan seterusnya. Apa namanya, terminologi yang sering muncul di paper-paper software engineering. software effort estimation lagi trending ini Bawaslan. Desain pattern dan seterusnya. Terus Bawaslan, apakah saya percaya omongan orang-orang ini Bawaslan, di paper-paper ini? Jadi konsep kita belajar nanti Bawaslan, tidak positive thinking, tidak negative thinking, interrogative thinking Bawaslan. emang benar ya, software defect prediction itu topik. Saya cari aja nanti, apa namanya, review papernya. Jadi setelah paham beberapa topik dari terseris tadi, saya kumpulkan paper-paper SLR yang, apa namanya, yang saya tertarik. Topik misalkan software defect prediction, software effort estimation, saya kumpulin dulu. Tapi saya belum milih topik apa, baru saya kumpulin dulu SLR-nya. Bukan SLR dari SLR, bukan, tapi SLR-nya saya kumpulin. Topik-topiknya saya angkat. Saya ambil. Sambil saya mengkonfirmasi apakah yang dikatakan Cruz, Da Silva, Kitchenham tadi benar. Ini namanya interrogative thinking nih Bawaslan. Jadi, tidak bisa saya percayai mereka. Karena dia nulis paper, misalkan terbit tahun 2016, itu berarti dia nulisnya tahun 2013 Bawaslan. Kalau jurnal Q1, itu ada range waktu antara penulisan sampai acceptan sampai ke-publish itu kira-kira dua sampai tiga tahun. Terus, selanjutkan dengan mengejar seluruh SLR dari topik yang kita angkat tadi ya. Oke. Nah, dari sana Bawaslan saya kumpulkan, ini kalau cara saya dulu saya kumpulkan, software engineering, topik-topiknya, bidang-bidangnya atau gede-gedenya saya kumpulkan dulu. SLR-nya saya cari, gitu Bawaslan. Misalkan requirement engineering saya cari di sana. Ada, muncul enggak? Nanti saya letakkan di dalam main delay, saya buat satu subfolder namanya literatur review, atau survey paper. Terus saya cari lagi, misalkan, oh saya pengen cari, saya pengen kayaknya software effort estimation nih. Saya searching lagi titelnya software effort estimation, saya cari review paper. Saya masih mencari review paper, saya belum cari technical paper. Nah, pertanyaannya. Topik, apa yang sebaiknya saya angkat Pak? Apakah topik ini layak saya angkat? Itu pertanyaan yang haram dilakukan, haram dikeluarkan oleh mahasiswa. Karena apa? Dia cukup lakukan apa yang saya lakukan tadi, Bawaslan, itu sudah bisa menjawab apakah ini topik yang layak atau enggak. Jangan tanyakan ke profesor kita, jangan tanyakan ke supervisor kita. Soalnya kalau ditanyakan ke supervisor kita, Bawaslan, dia enggak siap. Dia bisa membuat argumentasi, dia bisa membuat pernyataan yang akan menyulitkan kita. Ini dipahami. Ini yang kendala kita juga ketika S3 di luar negeri, Bawaslan, dengan pemimpin yang pemahamannya general, tapi enggak spesifik, dia akan minta, yaudah, yaudah, kamu coba itu dulu. Coba itu dulu, kamu coba itu dulu. Nah, waktu kita nanti habis coba-coba ini, Bawaslan. Ini ya, habis coba-coba ini. Itu yang repot nanti. Nah, emang topik ya, software fault prediction itu emang topik ya. Lihat, Bawaslan, di state, fault prediction modeling is important area of research in software engineering. Song, nulis, software defect prediction is trending topics in software engineering. Nah, dari sana saya yakin bahwa ini topik. Global software engineering itu apakah topik? Lihat, Bawaslan. Di state, global software engineering has become a growing area of research. Lihat, Bawaslan. Ini makanya saya, oh, berarti ini topik. Jadi, sekali lagi, Bawaslan. Ini saya lakukan setahun sebelum saya masuk program, diingat-ingat, Bawaslan. Jadi, saya tentukan topik dulu, saya cari topik-topik apa yang ada di bidang saya. Jadi, bidangnya saya tentukan, topiknya ketemu semua, dari sini saya pilih. Kalau saya milihnya bagaimana, Bawaslan? Bukan karena pekerjaan saya, bukan. Bukan saya guru kemudian topiknya tentang guru, tentang pendidikan, tentang multimedia pembelajaran, bukan. Saya milih topik itu, Bawaslan, sesuai dengan kapabilitas saya dan passion saya. Jadi, Bawaslan, saya pilih dua topik waktu itu, defect sama software defect prediction sama software effort estimation. Karena apa? Ini dua topik yang kalau di bidang software engineering, kita pakai machine learning approach nanti, Bawaslan, kebanyakan. Meskipun ada effort estimation itu ada gaya software engineering-nya. Use case point, function point itu ada. Tapi, trending sekarang, mereka pakai machine learning. karena saya, apa namanya, menguasai machine learning dengan baik, ini topik yang saya happy dengan itu. Makanya, saya ambil dua ini. Dan ini lagi trending, masih trending. karena apa? Paper survey-nya ada sembilan, saya kumpulkan sepuluh tahun terakhir ya, Bawaslan, yang ini juga ada sepuluh. Jadi, saya membuat SLR dari SLR kan ini kan di bidang software engineering. Terus kemudian, seperti ini. Saya kumpulkan dari tahun 2011, sorry, sembilan tahun. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi, pertanyaannya, Bawaslan, itu kan software outsourcing kecil ya. Boleh gak saya ambil itu aja? Kan belum banyak dilakukan orang. Boleh. Boleh. Nanti alasannya, ini termasuk yang challenging karena belum banyak orang yang terjun di sana. It's okay. Kan itu software effort estimation rame ya Pak ya. Kalau saya pengen ambil ini, boleh gak? lo ya boleh. Tinggal kasih argumentasi bahwa ini trending di bidang software engineering, trending topics di bidang software engineering. Makanya, apa namanya, banyak dibutuhkan, bla bla bla. Buat alasan, buat argumentasi. Kembali ke hukum yang pertama tadi. Penelitian itu apapun boleh kita lakukan. Asal ada landasan. Gitu Pak Ustaz. Maswa saya, meng-improve. Gak berhasil meng-improve ketika pakai tenfold cross-validasi. tapi improve-nya signifikan ketika dia pakai fivefold. Dia putus asa. Karena apa? Kata Witten, tenfold cross yang paling fair. Padahal di tenfold cross saya gak bagus. Di fivefold saya bagus. Lo ya gampang. Cari literatur yang membahas bahwa untuk data set seperti ini, sebaiknya pakai fivefold. Nanti Mbok berikan argumentasi itu, cari landasannya, pengukuranmu pakai fivefold cross-validasi. Gitu Pak Ustaz. Jadi riset itu apapun boleh kita lakukan. Asal ada landasan. Nah, nanti bidang-bidangnya ini pernah kita bahas ya ketika saya bahas tentang software engineering riset trend. Nah, kiat Pak Ustaz. Pilih topik bukan karena pekerjaan kita sekarang. Karena saya guru sekarang. Misalkan Pak Ustaz. Saya milih topiknya tentang multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran bukan topik. Belum tentu kita selamanya jadi guru. Ada maizwa saya yang dulu guru akhirnya S2-nya bagus, bisa publikasi ke jurnal, ambil S3, gak jadi guru lagi. Dia jadi dosen, dia jadi dan seterusnya. Jadi, kalau saya hindari ngambil topik karena oh pekerjaan saya sekarang tentang itu. Enggak. Terus kemudian kita memaksakan topik yang sebenarnya enggak trending, terus kita ambil gara-gara itu dekat dengan pekerjaan saya. Jadi, harusnya topik itu ada passion kita di sana dan dapat dilakukan. Bukan mission impossible. Usahakan cari penelitian yang membuat kita bisa konsentrasi penuh ke metode improvement. Tidak harus penting-penting menjelaskan tentang obyek organisasi, mencari data set. Nanti, Bapak Uskan, kenapa ketika setelah ini selesai, saya pengen kita membuat systematic literature review di topik kita, Bapak Uskan, karena data set apa yang dipakai peneliti sudah kelihatan, metode apa yang dipakai peneliti sudah kelihatan. Jadi, kita enggak lagi mikir nanti data setnya apa ya. Apalagi banyak yang surat ke saya. Saya tahun ketiga, tahun kedua dokter. Nah, saya lagi mencari data, waduh, sial banget hidupnya, Bapak Uskan. Nyari datanya itu ketika saya milih topik. Jadi, ketika saya milih software defect prediction, saya tahu metode yang saya usulkan harus saya uji. Gitu, Bapak Uskan. Dengan data set apa? Oh, ternyata para peneliti pakai data set yang ada di promise NASA MDP data set. Saya ambil dulu, saya cek, oh iya, berarti ini datanya sudah ada. Tadi pertanyaannya tadi, apakah untuk program S3 itu bisa ngambil data set yang publik? Program S3 itu justru kalau untuk komputer yang arahnya metode improvement, kalau kita pakai private data set akan ditolak di paper-paper, di jurnal-jurnal. Kita harus ngambil data set yang sifatnya publik. gitu. Jadi, cara saya ngukur data setnya dan seterusnya kita harus paham di depan. Pilih topik yang data set sudah tersedia secara publik, jadi tidak perlu kita repot mencari data set untuk eksperimen kita. Pilih topik yang mudah secara pengukuran penelitian. Bila memungkinkan pengukuran cukup dengan komputer. Hindari milih topik yang pengukurannya non-komputer. kecuali kayak saya tadi. Saya punya software host, saya punya perusahaan tiga. Saya bisa paksa dalam tanda kutip semua pegawai saya yang totalnya ada 200 dari tiga perusahaan saya ini untuk menggunakan metode yang saya propose. Bisa. Tapi kalau saya nggak punya siapa-siapa Pak di dunia ini, saya juga nggak bisnis, saya nggak apapun. Saya pengen riset tentang metodologi pengembangan software. Lupakan. Cari topik yang bisa diselesaikan dalam tiga tahun. Kalau saya punya mimpi untuk membuat improvement metodologi, misalkan agile, scrum, saya improve, saya gabungkan dengan waterfall, tapi mengujinya susah. Itu nanti. Pada saat saya lulus S3, bidang saya sovereign engineering, punya pasukan banyak, itu kita lakukan. Ini saya beri caratan untuk yang sovereign engineering. Penelitian requirement engineering, termasuk yang merumit pengukurannya. Ini saya lakukan ketika program PSG saya yang pertama di Jepang. Saya ngambil requirement engineering setengah mati. Ngukurnya susah. Saya juga belum bisnis waktu itu. Saya enggak punya software host. Padahal ide saya harus saya ukur di sebuah software host. Apakah berhasil? Ya berhasil. Saya berhasil masukin paper saya di Springer ada. Di beberapa tempat. Cuman ngos-ngosan. Benar-benar menyakitkan. Jadi hindari topik-topik yang sulit diukur atau pengukurannya enggak pakai komputer. Pilih topik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Ini yang selalu saya ingatkan ke mahasiswa saya. Mahasiswa saya, Pak riset saya tentang komputer vision. Saya suka video, Pak. Nanti saya olah, saya menggunakan algoritma untuk mengolah video. Mas, nanti eksperimennya mau pakai apa? Laptop saya ini, Pak. Laptopnya pakai apa? Seleron. Lupakan penelitian tentang komputer vision, Pak. Begitu. Apa namanya? Infrastruktur kita enggak kuat. Jadi, kita tidak mungkin penelitian tentang software process improvement bila tidak tersedia organisasi sebagai testbed yang menerapkan metodologi. Pilih topik yang memungkinkan kita lakukan dengan laptop kita bahkan. Kalau di Indonesia ini, kalau di luar negeri dikasih infrastruktur, it's okay. Kita mau pakai apapun. Tapi kalau di Indonesia, saya hanya punya laptop ini, ya sudah, lakukan dengan itu. Sekali lagi, kecuali kita mendapatkan grant riset besar memungkinkan pembelian infrastruktur penelitian. Penelitian global software engineering, software outsourcing, produk lain, relatif enggak perlu biaya lebih besar dan kompleks. Hindari kalau saya gitu. Jadi, kenapa kok saya sampai kemudian milih topiknya software effect prediction? Bisa saya ukur lewat komputer. Yang pertama, data setnya publik, saya bisa dapat data setnya dengan mudah. Jadi, saya bisa konsentrasi ke method improvement untuk ngejar kontribusi kepengetahuan. usahakan topiknya linear dengan S2. Jadi, enggak S2-nya text mining, terus kemudian S3-nya mau ngambil multimedia, waduh jauh banget. Jauh banget. cuman, kalau S2-nya dulu lulus apa adanya, lakukan taubatan nasuhan yang sudah tak sebut. Perbaiki niat untuk tidak, eh, untuk memperbaiki diri, itu tidaknya saya hapus ya, untuk memperbaiki diri, lakukan pemilihan topik dengan benar. Anggap saja, udahlah insaf lah, S2 saya lulus dengan tidak benar. Kalau yang S2-nya juga, kalau yang S2, oh saya pengen linear dengan S1, janganlah, S1-nya pasti enggak jelas gitu ya. Pengembangan sistem informasi rumah sakit, untuk rumah sakit suka sembuh kayak gitu, itu udah bukan penelitian yang sulit nyari kontribusi kepengetahuan. Nah, setelah saya topiknya ketemu, ini sekali lagi, sebelum masuk program S3 ya, topik saya sudah ketemu nih, saya lakukan, saya eksperimen dulu, sampai saya berhasil publikasi di jurnal terindeks Q4 atau Q3, enggak usah muluk-muluk lah, Q4 aja, atau ikut conference dulu gitu ya. Nah, pengalaman publikasi di jurnal terindeks di topik yang sama akan menjadi dukungan signifikan ketika proses ujian masuk program S3. Jadi ketika saya nge-review, atau saya bantu interview sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang masuk program S3 itu, pertanyaan kita adalah, ngerti riset? Oh, ngerti Pak saya, Pak. Pernah publikasi? Belum, Pak. Nah, syarat untuk publikasi, eh, syarat untuk lulus S3 biasanya, dua jurnal Skopus Index, publikasi di dua jurnal Skopus Index. Makanya, kita akan milih orang-orang yang sudah pernah publikasi di jurnal Skopus Index daripada orang yang tidak pernah publikasi. Gitu konsepnya. Gitu ya. Terus, kita akan milih mahasiswa yang ngerti state of the art. Makanya, kalau saya proposal, Mbak Peseklan, usahakan sudah ada systematic literature review. Nanti selain ini kita bahas. Pahami persyaratan dan untuk lulus S3, ditanyakan saja kalau enggak eksplisit ya. Berapa jumlah publikasi yang disyaratkan? Ini untuk membuat target kita lebih gampang. Lakukan pendekatan ke calon supervisor, lihat dan amati bidang garapan dan kualitas publikasi penelitian dari calon supervisor-nya. Ini sangat penting. Karena apa, Pak? Kalau supervisor kita itu luas, terlalu luas, bidangnya enggak jelas, itu nanti kita akan seperti itu juga. kita dilempar-lempar nanti. Oh, kamu coba ini aja, kamu coba ini. Waktu kita habis. Kualitas publikasi supervisor termasuk salah satu parameter penentu kita bisa luas cepat waktu atau enggak. Jadi, ini yang perlu kita perhatikan. Kecuali enggak ada syarat kelulusan, enggak ada syarat itu publikasi paper, it's okay. Kalau gitu, enggak ada masalah mau ngambil yang mana. Itu yang pertama. Jadi, saya sudah mengerti topiknya, saya sudah lakukan penelitiannya, saya sudah berhasil improve, saya publikasi. Di tahun 2020 ini, Desember, accepted, Pak, saya ikut conference atau saya publikasi, Skopus Index, clear. Berarti saya bisa daftar nanti di Januari, Februari, Maret untuk program S3. Dengan kepercayaan diri. Mulai Desember, saya susun proposal lengkap. Proposal lengkap itu, Pak Wieskulan, kalau saran saya, mending konsentrasi membuat systematic literature review aja. Jadi, di topik kita. Karena di SLR sudah memuat state of the art, data set, method, problemnya apa, dan seterusnya. Dan, proposal kita masuk program S3 itu sebenarnya kandidat untuk draft awal bab 1 dan 2 dari disertasi kita. dan kalau kita dapat beasiswa, prioritaskan kita bisa full time untuk ngambil S3. Kalaupun enggak full time, kita benar-benar pamit seminggu paling enggak tiga hari kita full time tiga hari itu paling enggak full time untuk ngerjakan S3 kita. Karena apa? Banyak yang harus kita baca. S3 itu harus nyelesaikan 200 sampai 700 paper. Jadi banyak yang harus kita baca, banyak waktu untuk menyendiri. Enggak mungkin kita sambi sambil kerja, hasilnya enggak akan bagus. Pertanyaannya, kenapa kok SLR? Satu, SLR sekarang sudah stabil di komputer khususnya spesifiknya ke software rendering. terus banyak jurnal terindeks kalau di Science Direct itu information software teknologi expert system di application information systems knowledge base apa saya lupa itu semuanya Mbak Busekulan menerima survey paper yang basisnya dari SLR. gitu. Nah, jadi saya nulis pakai SLR nantinya saya akan bisa nabung. Jadi apa yang saya tulis di proposal dalam bentuk SLR ini nanti saya bisa reformat nanti di semester satu ketika saya masuk untuk jadi paper. Paper itu saya submit ke jurnal dapat publikasi satu. Itu Mbak Busekulan sebenarnya. jadi SLR kita kita siapkan jauh-jauh hari sebelum masuk itu saya rangkumkan jadi satu dengan proposal. Gitu ya Mbak Busekulan ya. Jadi sekali lagi Mbak Busekulan bab satunya background atau bagian pertamanya background bagian keduanya literatur review usahakan pakai SLR. SLR itu nanti bentuknya bukan kayak landasan teori yang kita susun di bab dua kita apa namanya kopas dari buku kita temel-temelin bukan tapi critical and in-depth evaluation of previous research itu yang paling penting. Makanya state of the art nya disana. Nanti pada saat Bapak Ibukulan maju ujian proposal untuk program S3 akan ditanya mas state of the art dari topikmu apa? Lah kita bisa jelasin karena sudah kita tulis. State of the art methodnya apa? Metode yang dipakai orang sekarang kayak gini improvementnya kayak gini data set yang dipakai kayak gini. Jadi research saya selama tiga tahun ini saya akan konsentrasi ke metode improvement data setnya saya akan pakai data set publik karena semua peneliti di misalkan saya Soviet Effect Prediction pakai NASA MDP data set jadi saya konsentrasi ke meng-improve algoritma apa namanya yang nanti saya akan uji ke data set yang di NASA MDP. Itu bahwa sebetulnya. Nah nanti cara SLR cara membuat SLR ini sudah kita kemarin sudah diskusi ya Bapak-Iceklan ya. Jadi planning bikin protokol bikin RQ gitu ya terus conducting terus kemudian buat papernya reporting gitu ya. Sistematika dari laporannya nanti introduction kayak kita nulis paper tapi mulai bab dua itu ngomongin protokol bab satu itu background bab duanya mulai protokol Bapak-Iceklan RQ-nya apa cara saya milih paper search stringnya kayak gimana gitu ya. Terus kemudian nanti result ini yang dua nih mulai result gitu ya. Terus kemudian terakhir discussion sama conclusion. Nah karena ini sudah pernah kita bahas ini saya recap aja pokoknya Bapak-Iceklan usahakan SLR-nya terbentuk. Nanti bisa lihat dari YouTube channel saya ada tentang systematic literature review. secara umum saya membuat systematic literature review di software effect prediction trend, dataset, method, dan framework saya tulis di sana. Pikoknya saya tentukan populasinya itu apa yang saya cari intervensinya saya stop di mana filternya apakah melakukan komparasi atau enggak enggak saya gitu ya outcome-nya apa saya cari akurasi gitu ya konteksnya apa di industri akademisi yang pakai small large dataset gitu ya terus kemudian RQ-nya apa ini saya ada 9 RQ ini sudah pernah kita bahas gitu ya terus kemudian cara saya mencari protokolnya kayak gimana saya cari dari digital library digital library-nya apa saya pilih ini ACM IEEE Science Direct Springer gitu ya sama Skopus Skopus-nya untuk konfirmasi pertama kali saya ketemu search string yang saya pakai apa search string-nya saya tulis di sini logic ini software N fault nama lainnya fault itu defect ada yang nulis pakai quality ada yang error prone gitu ya itu saya tulis semuanya N lagi software defect prediction predict bisa predictive bisa prediction bisa predict pakai S gitu ya atau kadang ada yang niput prone ada yang niput probability assess detect detect estimate classification saya ketemu 2117 paper makanya kenapa kok kita saya pengen berburu SLR dulu di depan saya cari tertiary study dulu karena Bapak Epskoan akan menghemat waktu gak perlu cari 2117 paper gitu ya gak perlu karena apa paper ini sudah saya ekstrak jadi 213 dengan inclusion dan exclusion yang sistematis akhirnya saya sisakan 71 paper 71 paper ini yang paper terbaik dari hasil sistematis proses atau protokol yang saya lakukan inilah 71 paper ini 71 paper ini yang kemudian saya baca berulang-ulang kalau istilahnya saya kloni saya cetak saya coret-coret gitu ya terus dari 71 paper ini saya keluarkan statistik gitu kan sebenarnya inclusion sama exclusionnya kita atur ini gayanya SLR kayak gini nah jadi wah berarti harus banyak baca ya Pak ya banyak baca karena ada giumnya S1 lulus dengan baik kalau 20-70 paper S2 70-200 paper S3 200-700 paper gitu jadi disertasi saya itu Bapak-Ibu Sekulan 15 halaman atau 20 halaman paling belakang itu untuk daftar frenzy gitu nah ada pertanyaan Pak saya makin lama baca kok makin pusing gitu ya sebenarnya bukan makin banyak baca bukan tapi bacanya gak cukup karena mahasiswa tadi ternyata loh dirimu baca berapa paper mas programmu apa oh saya S2 Pak saya baca udah banyak Pak 20 paper 20 paper itu belum masuk makomnya S2 makanya dia pusing belum bisa nemukan benang merah jadi kepala pusing bukan karena kita banyak baca bukan tapi yang kita baca belum banyak nanti masukkan semuanya ke Mendeley gitu ya nah result ini lihat dari SLR saya ini kemudian saya bisa tahu jurnal apa saja yang memuat tentang software topik software defect prediction oh penguasanya ITRP transaction non-software engineering gitu loh Bapak Lihat nih penguasa-penguasanya dari sini saya susun queue-nya jadi SGR yang paling tinggi itu ada di atas yang paling rendah ada di bawah ini kenapa perlu saya susun targeting nanti pada saat saya publikasi jadi saya nanti sudah riset nih saya sudah riset masuk program S3 terus kemudian saya riset gitu ya saya ngirim ke Internasional Journal of Software Engineering and Its Application accepted gitu Bapak selanjutnya ketika profesor saya mentanyakan jurnal itu gak bagus itu oh mungkin gak bagus di bidang lain Prof tapi di software defect prediction banyak ini termasuk Hall of Fame 15 jurnal yang memuat banyak paper tentang software defect prediction ini melandasi saya ini itu melandasi saya ingat Bapak Uslan bab dua itu literatur review atau landasan teori itu melandasi apapun pergerakan saya jadi kalau saya nanti dipermasalahkan kok ngambil yang Internasional Journal Software Engineering and Its Application loh itu memang masuk Hall of Fame dari jurnal yang memuat software defect prediction gitu ya nah nanti di era awal Profesor kita itu kalau kita nulis paper dia pengennya kita melemparkan ke atas nih Bapak Uslan lemparkan ke atas gitu ya tapi bagi saya bagi kita sebagai mahasiswa Bapak Uslan risiko tinggi karena di atas itu proses reviewnya setahun sembilan bulan mending untuk mengamankan kelulusan kita saya ngambil yang bawah-bawah asal syaratnya masih bisa mencukupi aja saya ambil yang bawah-bawah dulu ini aja jurnal of software ini saya masukin ke sana accepted berarti sudah dua saya punya SLR satu saya punya improvement satu dua ini kalau Profesor saya memaksakan senang dengan kita happy dengan kita memaksakan lulus masih layak loh gitu tapi kalau kita ngejar ke atas di reject terus ngeri gitu ya terus dari tahun ke tahun jumlah paper jumlah paper dari tahun ke tahun dari 71 paper tadi distribusinya kayak gimana kenapa kok ini perlu ditampilkan dalam SLR kita supaya saya argumentasikan bahwa software defect prediction itu penelitiannya masih aktif sekarang masih trending gitu ini perlu saya argumentasikan pada saat maju usian saya kenali siapa peneliti yang paling aktif gitu ya dari 71 paper itu nanti penelitinya siapa saja saya cek semuanya saya bikinkan statistik jadi saya nanti pada saat download paper saya tahu saya download paper kok gak masuk orang-orang ini wah ini layak saya curigai tapi kalau Cosgoftar yang nulis Tim Menzius yang nulis gitu kan Burak Turhan yang nulis Martin Sheppard yang nulis ini orang-orang terpercaya di bidang software defect prediction terus saya tulis subtopiknya subtopiknya apa aja oh ada yang mengestimasi jumlah bug defect ya ada lagi yang melihat asosiasi antar atribut gitu ya dari data setnya ada yang mengklasifikasi bug atau bukan ada yang mengkluster membuat clustering bug itu ada di clusteringnya kayak gimana nanti ada berlaku hukum part itu zip teori yang empat itu ya terus ada yang analisis data setnya doang membuat data set dan seterusnya nah dari sini oh ternyata dari 71 paper 77% itu yang berhubungan dengan klasifikasi nah sekali lagi apapun boleh kita lakukan asal ada landasan kalau saya memilih yang subtopik yang klasifikasi karena apa saya ngomong ini trending topic tapi kalau saya milih 1,41% yang asosiasi karena apa ini belum banyak dilakukan orang challenging itu juga boleh gitu ya bukan berarti kita harus milih ini enggak ini oke nanti ketahuan disana data set yang dipakai loh lihat jauh sebelum masuk ke program saya sudah tahu data set yang dipakai orang-orang software prediction itu apa jadi tahun 2000 masih banyak yang pakai private tapi kalau kita lihat mulai tahun 2005 2006 ini sudah mulai sedikit yang pakai private data set kenapa kok kayak gini ternyata para ulama-ulama software engineering ketemu terus kemudian yang penelitian software effect prediction yuk kita bikin satu repository gitu ya dikasih nama NASA MDP repository atau promise repository makanya setelah itu orang pakai promise ini kenapa ini perlu saya tulis di SLR saya argumentasi kalau saya nanti maju sidang S3 saya dipertanyakan kenapa kamu pakai data set promise ini peneliti di bidang software engineering yang software effect prediction itu pakainya pakai promise NDP data set ini enggak ada lagi yang pakai yang lain gitu ya ini lihat dan 70% orang pakai data set publik gitu nanti saya sampaikan data setnya saya download terus kemudian saya pelajari terus kemudian saya preteli satu persatu ini data set tentang apa oh ada data set CM1 Spacecraft ada KC1 dia pakai bahasanya apa oh pakai bahasa C jumlah modulnya 505 jumlah yang bug 48 gitu ya jadi saya enggak cuma melihat recapnya orang saya langsung recap punya saya sendiri data set yang saya download kemudian saya cek semuanya kayak gini gitu dan saya pelajari cara membuat data setnya kayak gimana atributnya apa saja oh ada LOC line of code ya ada Halstreet sama MKB parameter untuk software matrix kan memang Halstreet sama MKB jumlah lain dan seterusnya apakah saya bisa membuat kayak gini saya bisa membuat kayak gini gitu ya jadi saya pelajari gimana cara si Martin Seppert cara si Menjes membuat dulu membuat ini gitu kan saya pelajari saya kirim email ke dia terus kemudian saya googling oh saya tahu oh makna dari LOC itu line of code terus kemudian jumlah unik operanya V CC itu siklometric complexity errornya ada berapa dua kayak gini jadi kalau suatu saat saya nanti penguji saya ngomong bahwa eh lo bisa gak membuat data setnya bisa saya berikan contoh nanti cara membuatnya gitu oh ternyata cara membuatnya ini nanti saya masukkan ke sana dan seterusnya terus metode apa yang ngetrend ini lihat kenapa perlu saya tulis di SLR saya supaya nanti pada saat saya bandingkan punya saya dengan yang ada saya tahu mana yang harus saya bandingkan gitu kan jadi state of the art tapi saya gak bisa bandingin semuanya energi saya gak ada apa yang saya lakukan saya buat RQ satu lagi saya kasih nama most used yang paling banyak dipakai jadi nanti tujuh ini yang saya bandingkan kemana-mana lihat saya melanda siapa yang saya lakukan ini Pak Ustman di penelitian saya gitu ya terus orang-orang pakai apa namanya hasil dari komparasi orang-orang itu apa oh ternyata orang-orang sudah melakukan komparasi Lesman ngomong akurasinya gak bagus loh gitu ya dan gak ada perbedaan milih algoritma manapun gak ada masalah gak ada satu yang perform based lah kata si Hal tiga orang ini saya ambil itu tau Pak Ustman terus kemudian orang-orang improve-nya dengan cara apa ada yang memodifikasi assembling pakai boosting feature selection parameter selection ini semuanya saya data saya ini framework yang ada saya preteli satu persatu nanti Bapak Ustman si Menjes pakai kayak gimana Lesman pakai kayak gimana ini saya masukkan semuanya ke systematic literature review yang saya buat gitu ya jadi langkah pertama tadi saya baca SLR tentukan topik baca SLR langkah kedua saya harus bisa membuat SLR gitu tuh Bapak Ustman saya rangkumkan kayak gini nah SLR itu nanti harus bisa melahirkan di subgap jadi dari SLR tadi Bapak Ustman saya tahu saya akan ngimprove di sisi mana gitu ceritanya jadi dari hasil SLR kita menemukan set gap yang menjadi kandidat masalah penelitian yang kita angkat pada penelitian kita contoh nih Bapak Ustman tadi Menjes ngomong nih hal ngomong setelah mereka bandingkan gak ada rata-rata poor akurasinya buruk terus gak ada performance difference diantara mereka terus gak ada yang paling baik juga gitu ya di uji beda sama song ini nah yang kedua masalah penelitian yang diangkat itu kebanyakan tentang noisy attribute imbalance class ini saya tulis ada yang pakai neural network masuk di termasuk hal termasuk yang paling bagus tapi punya masalah sedikit di difficulty of selecting appropriate parameter nih dari sini Bapak Ustman research gap ini saya jadikan kandidat masalah penelitian gitu saya sudah ketemu masalah penelitiannya sebelum saya masuk ke program Bapak Ustman begitu masuk ke program saya pendekatan nanti ke supervisor saya saya ngomong saya sebenarnya sudah lakukan research ini paper saya juga sudah terbit satu nah masalah penelitian yang saya angkat agak beda dengan yang paper saya pertama nah gitu nanti Bapak Ustman kenapa masalah penelitian penting masalah penelitian itu akidah dari penelitian kita akuit penelitian kita landasan penelitian kita apapun solusi kita kalau masalahnya nanti gak valid bahaya makanya masalah penelitian ini yang jadi penting kalau supervisor kita riset gapnya apa riset gapnya apa itu kita disuruh nyari masalah penelitian gitu ya jadi Bapak Ustman masalah penelitian itu bukan masalah kehidupan masalah penelitian dilakukan karena masalah penelitian masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakangnya latar belakang masalah itu berangkatnya dari masalah kehidupan Saya berikan contoh nih, Bapak Sekulat. Mahasiswa saya ada yang membuat judul kayak gini. Penerapan metode XJZ, metode XJZ itu variabel apapun ya, untuk memecahkan masalah E, E itu masalah saya anggap, pada support vektor mesin untuk prediksi nilai tukar uang. Lihat, Bapak Sekulat. Ini masalah penelitiannya sebenarnya apa? Oh, masalah penelitiannya nilai tukar uang. Bukan. Oh, masalah penelitiannya SVM. Bukan. Lihat, Bapak Sekulat. Nanti alurnya kayak gini. Nilai tukar uang saya ladasi dulu. Kenapa ini saya angkat? Oh, penting nilai tukar uang perlu diprediksi. Karena untuk kebijakan perekonomian. Metodenya sudah ada, state of DR saya cerita. Regresi linear, neural network, support vektor mesin. Regresi linear itu punya kelebihan A, tapi kelemahan B. Neural network punya kelebihan C, kelemahan D. Nah, SVM itu bisa ngatasi kelemahannya si regresi linear yang B tadi, dan neural network yang D tadi. Makanya saya angkat nih. Saya kasih landasan kenapa saya milih SVM. Saya angkat karena dia bisa lebih baik di sisi bisa ngatasi B dan D tadi dibandingkan dengan yang ada, tapi punya kelemahan. Kelemahannya E. Nah, lihat, ini ada di latar belakang introduction dari paper atau tesis kita biasanya. Nah, kalau dilihat dari cerita ini, orang tanya, eh, masalah penelitiannya apa? Kebijakan perekonomian negara? Bukan. Prediksi nilai tukar uang? Bukan. Metode apa yang sebaiknya saya pakai? Bukan. Masalah penelitiannya itu, Mbak B. Yang di paragraf terakhir itu. SVM itu bagus loh, karena dia bisa memecahkan masalah B dan D. Ini membuat argumentasi bahwa ini saya pilih. Tapi punya kelemahan di E. Itulah masalah penelitian, Mbak B. Itu nanti kalau di disertasi atau tesis kita masukkan ke dalam problem statement, PS atau riset problem RP. Ada yang nulis pakai riset problem, ada yang nulis pakai problem statement. Nah, nanti di bawahnya problem statement itu ada riset question. Orang Indonesia menerjemahkan ini jadi rumusan masalah yang pakai kalimat tanya. Tapi saya agak kurang cocok. Harusnya riset question itu ya pertanyaan penelitian. Riset question itu pengganti hipotesis, Mbak B. Jadi bentuknya nanti, seberapa, atau bagaimana peningkatan akurasi dari SVM apabila XJZ saya pakai untuk memecahkan masalah E. Jadi masalah riset question sama tujuan, masalah itu RP, riset question itu RQ, riset objektif atau tujuan penelitian itu RO. RP, RQ, sama RO ini harus sinkron nanti, Mbak B. Kalau saya, saya buat tabel. Contoh lain lagi, Mbak B. Penerapan metode XJZ untuk memecahkan masalah E pada fase logik untuk pengaturan lampu lalu lintas namis. Dimulai dari masalah kehidupan, kemacetan lalu lintas. Masalah kehidupan ini, Mbak B. Bukan masalah penelitian. Kita gak bisa jadikan kemacetan lalu lintas masalah penelitian. Bukan, masalah kehidupan. Penyebab kemacetan traffic light di persimpangan jalan, contoh di pancoran, Mbak B. Perempatan pancoran, itu kalau siang lancar, gak ada masalah, Mbak B. Tapi kalau pagi mampet dari bawah sama dari kanan. Jadi yang dari timur sama dari selatan mampet. Karena orang-orang rumahnya kalau gak di Bekasi ya di Depok. Padahal lampu traffic lightnya itu sama-sama tiga menit. Dari atas tiga menit, kiri tiga menit, kanan tiga menit, bawah tiga menit. Nah, gak bisa ini. Traffic lightnya gak boleh statis, harus dinamis. Dinamisnya apa? Memperhatikan banyak faktor. Tingkat kepadatan, lebar jalan, waktu, dan seterusnya. Nah, traffic light harus didesain dinamis. Kita biasanya, oh berarti saya akan mendesain lampu lalu lintas dinamis yang belum pernah ada di dunia ini. Sudah ada, Mbak B. Sudah ada. Sekarang pertandingannya bukan membuat lampu lalu lintas yang dinamisnya, bukan, itu gampang. Menentukan parameter apa yang membuat dia jadi satu menit, dia jadi 30 detik. Nah, orang-orang sudah banyak pakai nih. Ada yang pakai AHP, ANP, ada yang pakai Fazilogic. Nah, dibahas AHP punya kelebihan apa, kelemahan apa. ANP punya kelebihan apa, kelemahan apa. Fazilogic bisa mengatasi masalah tadi, tapi punya kelemahan. Eh, lo lihat, Pak B. Kalau ditanya, eh, RP mu apa? Riset problem atau problem seter mu apa? Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas? Bukan, itu tugasnya polisi. Bagaimana mendesain traffic light? Bukan, itu tugasnya teman-teman yang belajar tentang teknik komputer atau elektronika. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk penentuan traffic light yang dinamis? Bukan, itu baru mengkomparasi. Jadi, masalah penelitian itu nanti, Fazilogic itu sebenarnya sudah bagus loh. Tapi, nah, kalau Bapak-Ibu sekalian baca paper, itu kalau sudah mulai, however, itu sudah mulai kelihatan, ini mau ngeluarin masalah nih, gitu ya. Tujuannya menerapkan metode XZ, memecahkan masalah E pada Fazilogic untuk, nah, itu yang di atas. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membuat nomenklatur atau membuat pola, Bapak-Ibu sekalian, judul penelitian itu misalkan kayak gini. Penerapan PSO untuk pemilihan parameter secara otomatis pada supervektor mesin untuk prediksi produksi padi, misalkan, Bapak-Ibu sekalian ya. Ungu itu obyek data, opsional, hilang juga gak apa-apa, Bapak-Ibu sekalian. Kalau hilang berarti dataset kita nanti, ambil dari UCI dataset, ambil 10 atau 20, itu sudah mewakili seluruh masalah, gak perlu prediksi produksi padi, gitu. Merah itu masalahnya, lihat. Merah masalahnya. Pemilihan parameter di SVM itu trial and error selama ini, loh, masalah penelitian. Orange, topik, loh. Jadi, kalau di sini, kalau ditanya topiknya apa, topik penelitianmu apa, oh, saya tentang prediksi produksi padi, Pak. Salah, topiknya itu tentang SVM-nya, gitu, Bapak-Ibu sekalian. Karena itu yang kita improve. Ngimprove-nya pakai apa nanti? Pemilihan parameternya, karena itu trial and error, saya gak mau lagi kayak gitu, saya pakai particle swarm optimization. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya susun riset problem, SVM itu sebenarnya bagus loh, tapi punya kelemahan disulitnya pemilihan parameter yang sesuai. Mengakibatkan akurasi loh. Warna biru itu cara saya ngukur, berarti akurasi. Tapi apakah selalu akurasi? Ya enggak, bisa saja efisiensi. Efisiensi, berarti saya ngukurnya pakai waktu, gitu ya. Research question, seberapa meningkat akurasi, atau bagaimana peningkatan, boleh ya. Enggak ada masalah. Asal enggak, how to. Dosen ngomong di bukunya, Anda bisa pakai how much, how does, when, what untuk research question, but not how to. Bukan bagaimana cara. Kalau orang Indonesia semuanya pakai, bagaimana cara? Bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara? Bukan. Itu masalah penelitinya, bukan masalah penelitian, gitu ya. Jadi biru itu enggak harus muncul di judul, lihat ya. Biru enggak harus muncul di judul. Ungu opsional. Ini contoh, how is that? Jadi dipahami, kalau diberi contoh kayak gini, jangan ngasih pertanyaan ke saya, Pak, itu contohnya keren Pak. Misalkan nih Pak, program S3 saya di tahun 2021. Saya ingin pakai judul penerapan PSO untuk pemilihan parameter secara otomatis. Masih bisa enggak? Itu pertanyaan stupid banget, Pak. Ini contoh, ini contoh. Penelitian ini pernah dilakukan oleh V tahun 2007, Pak. Jadi kalau ada yang tanya, ini masih bisa enggak saya pakai untuk 2020? Sebenarnya enggak perlu bertanya. Cek aja paper-paper masih ada enggak Q1 jurnal yang melakukan penelitian seperti ini. Tapi ini saya ambil dari papernya V yang dia tulis tahun 2007. Makanya saya jawabnya, kalau sudah ditanya kayak gitu, bisa Pak? Oh, bisa. Bisa. Kalau risetnya 14 tahun yang lalu. Itu, Sebuah. Nah, ini yang membedakan, Pak Sebuah. Akademisi sama teknoprener. Jadi, kita dikasih tiga meja. Tiga meja itu satu, indah, bentuknya bagus, kokoh, kuat, sama luas. Gaya pebisnis sama gaya akademisi itu beda. Kalau gaya pebisnis, saya dikasih gratis. Apa yang saya lakukan? Saya jual. Tiga ini saya dapat gratis. Saya jual masing-masing 100 ribu. Berarti saya dapat 300 ribu. Ini pebisnis. Pebisnis pemula. Pebisnis yang sudah mulai intermediate, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang dia lakukan? Waduh, saya harus memberi nilai tambah. Di apa, Pak Sebuah? Dibersihkan, dicat ulang, gitu, Pak Sebuah. Dirapikan, saya beri nilai tambah dari produk. Jadi, kalau tadinya harganya 100 ribu, saya bisa jual 1 juta. Jadi, masing-masing saya dapat 1 juta, berarti 3 juta. Kalau tadinya 300 ribu, lihat, meningkat. Ini pebisnis intermediate. Pebisnis yang canggih, enggak lagi kayak gini, Pak Sebuah. Saya dapat tiga meja, apa yang saya lakukan? Saya jadikan aset, saya jual services. Saya bikin bimbel saja. Ini ternyata bisa muat 30 orang total meja ini. Bimbelnya tiap hari. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, saya satu orang dapat 1 juta, saya dapat 30 orang sebulannya. 30 juta dan itu terus-menerus. Nah, pebisnis canggih, Pak Sebuah. Apakah orang, apakah akademisi seperti itu? Tidak. Akademisi itu, Pak Sebuah. Kalau dapat tiga meja, tiga mejanya saya preteli, Pak Sebuah. Saya pelajari. Kayak saya tadi, Menjels itu ngomong kayak gimana, Song ngomong kayak gimana. Saya preteli satu persatu. Gunanya untuk apa, tau, di preteli? Saya pelajari, komponennya saya cek semua, saya harus bisa menciptakan meja baru yang berbeda dengan tiga meja itu. Itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Saya membuat meja keempat yang berbeda dengan tiga meja itu. Berbeda itu enggak harus berbeda banget. Bisa saja. Meja kuat, tapi indah. Boleh. Meja kuat, tapi luas. Tergantung masalah penelitian yang kita angkat yang mana. Itu ya, maksudannya. Jadi, penelitian yang berkualitas itu, bukan yang gede. Bukan. Topiknya kecil, fokus dalam menyakitkan. Menyakitkan itu membawa efek ke bidang kita. Menyakitkan bagi orang yang mempropos state of the art itu. Ini sudah saya bahas ya, sepuluh mitos kesalahan penelitian kompeting. Nanti dicek di sana. Ilustrasi dari MIT. SD, SMP kita belajar semua. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA, IPS belajar semua. Tapi SMA enggak. SMA kita disuruh milih IPA atau IPS. Kuliah makin tajam. Disuruh milih prodi. Penelitian lebih tajam lagi ke topik, bidang ke topik. Nanti S2 lebih tajam lagi. Saya menerusin S2 atau S3 di bidang Soviet Effect Prediction. Saya sudah ngerti semua state of the art methods. Saya sudah ngerti si Menzies ngomong apa, Song ngomong apa. Tapi kenapa saya enggak lulus, Bapak-Ibu Sekulahan. Saya belum bisa lulus, karena saya belum ada kontribusi kepengetahuan. Jadi saya ngerti semua di bidang saya ini, ujung di sini ini. Jadi apa yang dikatakan Menzies, apa yang dikatakan Song, saya tahu. Tapi saya enggak punya ide. Suatu malam, suatu hari, saya bisa ngimprove. Nah, kecil kayak gini, Bapak-Ibu Sekulahan. Improvement saya. Ternyata saya ganti konstantannya. Saya lakukan persis seperti apa yang di Song, tapi saya ganti konstantannya. Kecil kayak gini, jerawat kayak gini. Ini yang disebut dengan PhD itu. Itu ceritanya, Bapak-Ibu Sekulahan. Jadi, yang dikejar di penelitian itu, kontribusi kepengetahuan. Kalau orang sudah membuat jerawat kayak gini, ini, nanti bidang kita jadi membesar, membesar, membesar. Makanya disebut kontribusi kepengetahuan. Itu, Bapak-Ibu Sekulahan. Nah, kembali ke tadi. Dari riset gap tadi, saya bisa bentuk riset problem. Jadi, riset problemnya saya buat. RP1 atau PS ya, boleh juga pakai PS. PS1. Tadi disebutkan bahwa ternyata, studi komparasi sudah dilakukan, tapi no strong consensus, klasifier mana yang perform-based. Ini saya jadikan riset problem saya yang pertama. Ide saya apa? Saya akan membuat framework untuk mengkomparasi supaya saya bisa menentukan mana yang paling baik. Kuncinya, orang-orang nggak bisa menentukan mana yang paling baik. Saya akan pengen menentukan mana yang paling baik. Jadi, nggak ada konsensus. Ada orang bilang beda-beda. Saya pengen ngomong bahwa dengan framework komparasi saya ini, nanti kita bisa. Makanya saya jadikan riset problem satu. Cara saya sudah saya pikirkan. Riset question itu kan hipotesis. Saya pikirkan. Terus, gap yang kedua saya ambil, jadikan RP2. Ini kalau program S3, Bapak-Bapak Sekolah minimal, apa namanya, paling nggak dua masalah penelitian lah. Karena kalau satu meleset, saya masih punya dua. Satu masalah penelitian itu bisa diimprove dengan banyak cara. Kenapa saya sebut dua? Soalnya, kalau satu menghasilkan satu paper, kurang. Belum kalau di reject, habis nanti. Tapi kalau dua, saya menghasilkan banyak paper, paling nggak empat, kalau syaratnya dua, saya sudah lulus. Tapi karena saya pingin, saya nggak pingin hanya dua, saya pingin lima publikasi. Saya kasih satu problem lagi, supaya nanti jadi alternatif. ini namanya riset problem. Riset problem itu saya landasi nanti, Bapak Sekolah. Riset problem yang kedua nih, ini saya landasi, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ini saya kumpulkan. Saya buat tablenya, riset problem, riset question, sama riset objective. Saya buat semuanya, tablenya kayak gini. Jadi, cara saya berangkat sistematis. Loh, berarti ini saya sudah tahu dong, nanti akan saya lakukan apa. Ini draft. Nanti pada saat saya nge-improve, ternyata, Bapak Sekolah, ada perubahan. Itu kita ubah RQ-nya. Jadi disertasi itu, Bapak Sekolah, makanya tadi saya sebut, ini draft, karena apa? Ini nanti akan berubah. Saya eksperimen kesana-kesini, bisa berubah. Bahkan nggak hanya RQ-nya yang berubah, riset problem aja bisa berubah nanti. Hasil dari eksperimen kita kok agak beda ini. Kita ubah di depannya. Jadi ini hasil akhir. Bukan RP dan RQ saya yang di awal, bukan sebenarnya. Tapi ini setelah saya improvement, wah improvement-nya saya ternyata salah. Saya ubah aja di depannya. Riset problem-nya saya ubah, riset question-nya saya ubah. Jadi, Bapak Sekolah, proposal penelitian itu, dari riset gap yang ditemukan, kemudian kita susun SLR, tentukan RP, RQ, sama RO-nya, narasikan secara komprehensif dalam bentuk latar belakang penelitian, jadikan itu nanti bagian pertama dari proposal, bagian keduanya isinya SLR yang sudah kita buat. Jadi, proposal yang komprehensif berisi poin 1 dan 2, yang ini akan jadi kandidat nanti kalau disertasi bab 1 dan bab 2. Jadi, kita sudah ada tabungan nih. Itu, plus pengalaman publikasi di jurnal terindeks, akan membuat proposal kita sempurna dan nggak akan ditolak. Kecuali alasan subjektif nanti, tapi secara teknikal nggak akan ditolak dengan kondisi seperti ini. gitu ya. Itu yang kedua, Bapak Sekolah. Kiat yang ketiga, mulai masuk kita program, diterima, masuk program. Target semester 1, Bapak Sekolah, semester 1 itu masa kita banyak belajar, banyak baca paper. Rapikan dan konversi SLR jadi paper, sambil diskusikan dengan profesor. Ingat, saya tadi pernah punya pengalaman buruk gara-gara, Bapak Sekolah, saya kerja sendiri, terlalu over confidence, Bapak Sekolah. Saya merasa, saya lusan terbaik di Saitama University, teman-teman saya saja jauh di bawah saya. Ngapain saya diskusi dengan mereka? Kesalahan pertama saya itu, Bapak Sekolah dulu. Ketika saya zemi setiap minggu apa namanya, apa namanya, pertemuan, saya nggak didukung teman saya jadinya. Karena saya, apa namanya, di awal saya nggak terlalu banyak komunikasi dengan mereka. Ini cara saya, kemudian saya ubah. dan profesor saya juga melihat loh, kok langsung jadi nih, prosesnya saya nggak tahu. Nah, itu shock juga. Makanya, Bapak Sekolah, ikuti perkulian dengan rajin, jalin komunikasi cerdas. Lihat, Bapak Sekolah, cerdas dan intensif. Supervisor itu kadang, Bapak Sekolah, saya pengen tahu sesuatu, eh saya minta mahasiswa saya untuk coba deh, cek deh. Nah, kalau kita samina watok, nah, kita nggak cerdas, gitu Bapak Sekolah. Harus cerdas. kita lagi lakukan ini. Terus kemudian profesor saya, eh ganti dong topiknya ini. Kita ngomong, Prof, ini trending loh, di ini. Apakah ini resikonya terlalu tinggi, saya sudah 6 bulan ngerjakan ini. Nah, dikasih argumentasi, bukan saya dengerkan saya taati. Itu namanya, apa namanya, komunikasi cerdas. Kalau saya dengerkan saya taati, supervisor kita itu pekerjaannya banyak. Kadang nggak tahu kita lagi ngerjain apa. Makanya, intensif, cerdas. Jadi, target penting semester 1 program S3, perbaiki SLR supaya bisa jadi paper yang layak untuk disubmit ke jurnal. Dan, supervisernya diyakinkan bahwa Prof, saya ingin bergerak lebih cepat ya. Jadi, saya sudah siapkan semuanya sebenarnya. Saya sudah siapkan SLR, SLR yang kemarin untuk proposal, boleh nggak saya rapikan, saya buat jadi paper. Jadi, pokoknya dipahami, Supervisor kita itu senang kalau kita publikasi paper. Karena apa? Saya kenang utornya kan dia. gitu. Jadi, kalau effortnya dia nggak terlalu ada, dia senang gitu. Cuman, perlu diajak diskusi, perlu diajak diskusi, diyakinkan. Terus, ikuti mata kuliah wajib. Kalau di luar negeri, S3 itu hampir nggak ada kuliah, tapi biasanya riset metodologi sama project management. Dua itu, kadang, apa namanya, mata kuliah wajib. 8 pendekatan, perkenalan dengan supervisor, dosen-dosen yang mengajar kita. Karena apa? Dosen-dosen yang mengajar kita, itu nanti jadi penguji-penguji kita. Makanya deketi dengan baik, diajak diskusi, diajak ngobrol, gitu ya. Kalau di Indonesia, bawain oleh-oleh kalau perlu, gitu ya. Aktif di kelas, tunjukkan bahwa kita datang dengan kepala penuh isi, bukan kepala kosong, duduk di belakang, tidur, gitu. Efeknya dicekok apapun, kita terima nggak. Kita cerdas, angkat tangan, tanya, 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 dan seterusnya. Perlu dicatat, kebenaran yang diajarkan oleh dosen pada program graduate, dan ditulis paper-paper, itu relatif terhadap ruang dan waktu. Benar lima tahun lalu, belum tentu benar. Saya dulu ngajar, bahwa sekarang saya tamat universiti, di Universitas Calgary, kalau nggak salah. Saya pernah di sana sekitar enam bulan. Penelitian saya sudah solid, bagus, bahwa sekarang saya diminta profesor saya ngajar, gitu ya. Terus kemudian saya cerita, ini penelitian saya kayak gini, bro, gitu ya. Mahasiswa itu yang duduk di belakang, yang kayaknya, kayaknya nggak niat, angkat tangan, Prof, saya tadi malam jam 2 pagi baca satu paper yang menarik, yang katanya, cara kayak gini udah obsolete, loh, sakit loh, lihatnya. Meskipun nanti kita bisa, apa namanya, berargumentasi ya. Saya ngomong, siapa yang nulis, siapa yang ini, oh itu sahabat saya, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu, mungkin persepsinya aja yang beda, mungkin, dan seterusnya. Gitu ya, sekolahnya. Jadi, konsep penelitian itu, apapun boleh kita lakukan, asal ada landasan, yang haram ditanyakan, pertanyaan paling bodoh dari mahasiswa, apakah ini boleh jadi topik, apakah ini masalah, apakah lagi trending, itu haram ditanyakan. Bok, cari sendiri lewat proses 1 dan 2 tadi, gitu ceritanya. Bok, cari sendiri lewat SLR yang kita baca, dan SLR yang kita buat. Terus, semester 1, perkuat metodologi penelitian, banyak baca buku metodologi penelitian, supaya kita bisa berargumentasi dengan solid, logis, dan sistematis. Persiapkan infrastruktur untuk eksperimen. Pertajam proposal, perbaiki terus, proposalnya diupdate terus. Dan positioning dari penelitian. Untuk menjelaskan ke profesor saya, dia nggak punya waktu banyak. Positioning dari penelitian saya, saya gambarkan pakai kicap kayak gini. Research saya tentang software effect prediction framework, software effect prediction itu ada 4 subtopiknya. Saya ngambil yang classifying. Classifying itu ada 2. Ada yang pakai non-machine learning, ada yang pakai machine learning. Saya ambil yang machine learning, bro. Gaya penelitiannya, ada yang metod implementation, ada yang metod improvement. Saya ngambil yang metod improvement. Ada yang pakai private, ada yang pakai public. Saya pakai public, loh. Saya urutin positioningnya, bro. Terus, ada yang gaya risetnya, itu action research. Ada yang case study, survey, saya ngambil yang eksperimen. Eksperimennya, metodologinya, lab skill model. Basisnya lab eksperimen. Yang saya kejar, peneliti ada yang kejar reliability, ada yang ngejar computing efficiency waktu. Saya ngejar yang akurasi, ini yang tengah. Cara ngejar akurasi itu, saya ngejas parameter. Ada yang ngejas feature selection, meta learning, sama parameter optimization. Yang feature selection ada banyak. Ini saya akan pakai GA, PSO, yang meta learning saya pakai bagging, yang parameter optimization saya pakai ini dan seterusnya. Loh, lihat, jadi ini namanya positioning research kita, saya bisa jelaskan ke profesor saya dengan cepat. Jadi, nggak sampai 15 menit proses saya, oke, saya tahu apa yang kamu lakukan. Perkuat konsep metodologi penelitian, ini sudah kita bahas. Penelitian itu berangkat dari masalah penelitian. Masalah penelitian bukan nyari di kehidupan, nyarinya di paper. Dan riset itu, riset sama search, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Ada siklusnya. Jadi, kalau saya improve, kok belum benar ya? Saya coba cara lain. Saya ngimprove, kok belum benar juga? Kok belum membaik juga? Kok belum? Ya, saya terus saya lakukan sampai dapat yang membaik. Makanya disebut, riset itu tujuannya building new knowledge. Riset itu tujuannya kontribusi ke pengetahuan. Bukan kontribusi ke people, bukan. Kontribusi ke people itu nggak bisa diukur. Nanti masuknya ke manfaat penelitian. Contribution to knowledge yang kita, ini sudah saya bahas di riset metodologi ya, Pak Berselan. Caranya gimana? Kontribusi ke pengetahuan itu bentuknya kayak gimana? Menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, atau aplikasi. Itu Pak Berselan. Jadi, ini juga sudah saya ceritakan. Bidang ilmu itu kenapa disebut kontribusi ke pengetahuan? Dulunya kecil, di sini. Terus, karena ada yang mengusulkan ide sendiri, akhirnya melebar. Kesini, kesini, sampai memang besar. Makanya disebut kontribusi ke pengetahuan. Fasilogic dibuat Ludwig Zadeh tahun 1964. Lima tahun kemudian, Sugino ngomong, saya perbaiki fasifikasinya. Sukamoto ngomong, saya perbaiki model inference-nya. Mamdani ngomong, oh saya perbaiki di sisi yang lain. Nanti kita lakukan, Mamdani saya improve, saya membuat kontribusi kecil ke ujungnya Mamdani. Decision 3 ini juga sudah saya ceritakan. Bremen membuat Gini Index. Algoritmanya sederhana bahwa sekarang tahun 1984 mecah notenya pakai Gini Index. QueenLine enggak puas. Saya mecah notenya pakai GIN, information GIN. QueenLine tujuh tahun kemudian, eh kalau rasio, saya buat rasio GIN ratio gimana? Nah, buatlah C4.5. Abelan mengimprove information GIN, dia pakai imprecise probability. Gitu kan? Mantas mengimprove GIN ratio pakai imprecise probability. Gitu, Pak Yuskan. Makanya riset yang S3 itu levelnya kalau enggak di dasar pilar. Enggak mungkin diterapan. Terapan itu, Bapak Yuskan, contohnya kayak tadi. Teori GIN itu sudah dibuat oleh Kulbak sama Labeler di tahun 1951. Udah ada. Si QueenLine pakai teori GIN untuk nyeplit split kriteria pada algoritma decision tree-nya dia. Enggak ada orang lain yang melakukan itu. QueenLine melakukan itu. Tapi kalau ditanya, GIN-nya itu punyanya dia atau bukan? Bukan. Enggak ada masalah. Dia pakai di tempat yang orang lain enggak pernah pakai. Makanya yang kita kejar kalau di riset itu paling enggak pilar ini, Pak Yuskan. Kalau yang ini GIN susah lah. Yang penting pilar ini. Pilar-pilar-pilar-pilar ini berangkat dari teori dasar yang sama. Sama-sama dari teori GIN ini bisa banyak pilar nanti. Dipakai untuk orang ekonomi, untuk ngitung entropi, misalkan gitu ya. Terus kemudian orang komputer untuk ngitung decision tree gitu kan. Terapan itu kalau saya rapin sempat titik limanya si QueenLine. Untuk apa? Untuk kasus saya. Ini enggak akan bisa nembus jurnal. Jurnal transjurnal enggak akan bisa nembus karena apa? Enggak ada kontribusi kepengetahuan. Tapi disenangi orang Indonesia. ada lagi imprecise probability dikeluarkan oleh si Wale tahun 1996. Dipakai oleh mantas untuk membuat GIN ratio yang dibuat oleh QueenLine dia perbaiki dengan imprecise GIN ratio. Nanti dua, tiga tahun lagi orang Indonesia akan bikin kredal C4.5 untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Pada steamy KBC. Ini nanti diubah-ubah saja. Semuanya diubah-ubah di sini. Jadi apakah bisa nembus jurnal internasional? Enggak bisa kalau yang atas. Enggak akan mungkin. Jadi kalau kita lihat paper-paper yang Q1, Q2 improve, 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 improve. Enggak ada kode di sana, enggak ada UML di sana, enggak ada use case diagram di sana kayak orang Indonesia tulis paper. Yang ada apa? masalah penelitiannya dibuat solid. Di tengahnya ada formula yang dia perbaiki. Kalau mantas dia memperbaiki precise probability yang dia buat untuk split kriteria kayak gimana. Di belakang ada grafik yang menunjukkan punya saya lebih baik sedikit dibandingkan dengan state of the art. Demikian juga dengan yang ocodek. Use case point sudah ada dibuat Gustav Karner. Saya simplifikasi ini. apa yang saya simplifikasi. Jauh lebih apa nih? Oh lebih cepat, lebih akurat, dan seterusnya. Itu ada Pak yang untuk apa namanya Universitas Korstein Tabling penentuan jadwal mata kuliah kayak orang Indonesia ini. Kok ini bisa nembus? Bisa nembus karena dia tidak hanya pakai. Kalau di Indonesia penerapan GA untuk penentuan penjatualan kuliah. Tapi kalau si Yang bisa nembus I3 Transaction on System and Man and Cybernetics karena apa? GA-nya dia improve pakai guided and local search strategy. Itu ceritanya. Nah, kiat keempat semester 1 sudah happy kita. Mata kuliah sudah selesai, hubungan dengan profesor sudah bagus SLR sudah saya publis. Profesor saya happy, profesor saya happy. Saya juga happy karena saya punya tabungan satu paper. Saya eksekusi proposal dengan tenang di semester 2 mulai dari RQ 1 RQ 2 lakukan eksperimen dengan target publikasi ke jurnal Q3 Q4 dulu aja. Kalau ada rejection saya perbaiki lagi saya lempar ke jurnal yang lebih bawah kalau saya kayak gitu. Jadi target penting semester 2 di program S3 hasil eksperimen jadi semuanya sudah saya siapin termasuk infrastruktur di semester 1 draft untuk technical paper kita buat hasil eksperimen sudah ada tingkat kontribusi kemengetahuan belum signifikan gak apa-apa. Apabila semester 2 belum ada sama sekali eksperimen gak ngedraft paper sudah pasti tidak akan bisa lulus S3 tepat waktu. Tanda-tandanya itu aja. Nah ketika ada rejection dari pengiriman kita jadi setelah saya kirim gak usah dibikirin lagi saya langsung eksperimen lagi untuk yang baru. Improvement saya buat paper lagi saya kirim lagi. Jadi konsentrasi kita bukan membuat disertasi tapi membuat paper yang nanti disertasi itu kumpulan dari paper-paper kita nanti di akhir kita lihat. Jadi kalau ada rejection saya kirimkan ke Q2 nih saya coba kok reject saya perbaiki langsung saya masukin ke jurnal Q3 itu langsung bleng langsung bleng gitu ya kok tahu jurnalnya sudah kita listing tadi di SLR yang kita buat di depan saya tahu jurnal-jurnalnya levelingnya kayak gimana gitu ya nah riset problem saya eksekusi RQ1 saya eksekusi dulu saya membuat framework tadi gitu kan terus kemudian hasilnya sudah ada di sana saya bisa berani mengklaim bahwa linia regresi itu dominan gitu logistik regresi itu dominan gitu ya tapi yang lainnya satu level gitu ya dan seterusnya ini saya rangkumkan seperti ini gitu ya saya publish ke jurnal ikut conference dulu gak apa-apa jurnal itu supaya gak redundant risetnya Bapak-Bakak dari yang conference kita improve sekitar 50% kita improve 50% bisa jadi masuk ke jurnal hati-hati gak apa yang kita kirim ke conference langsung kita kirimkan lagi ke jurnal gak bisa itu nanti maknanya self-plagiarism makanya kita harus improve kita harus perbanyak volume sampai 50% itu selamat gak kena turnitin gak kena apapun nanti turnitin itu gak peduli paper kita kalau kita lemparin ke turnitin paper kita mirip dengan paper kita yang sebelumnya itu langsung dikeluarin as plagiarism sama turnitin dia gak peduli ini penulisnya sama gitu nah jadi saya mulai buat frameworknya saya preteli satu persatu tadi kayak gini mulai saya RQ2 nya saya lakukan saya kontak ke apa namanya peneliti-peneliti yang saya rujuk terus kemudian saya perbaiki ini saya udah coba ini makanya riset ya riset sama serta fitness functionnya saya ubah rumusnya bahkan terus kemudian saya buat konsanta saya turunkan dari berbagai tempat gitu ya dan seterusnya akhirnya setelah berbulan-bulan saya eksperimen saya uprok-uprok saya ubah oh improve nih gitu ya improve ya dibandingkan dengan yang sebelumnya punya aku lebih bagus saya masukin lagi ke submit ke jurnal gitu semester 2 gitu ya terus semester 3 lanjutin siklusnya tadi eksperimen publikasi eksperimen publikasi eksperimen publikasi yang kita kejar paper hingga persyaratan kelulusan terpenuhi disertasi adalah kumpulan dari publikasi penelitian gitu nanti jadi saya lanjut lagi RQ3 nih saya lakukan ya oh saya berhasil nge-improve nih masuk jurnalnya lebih bagus daripada yang pertama tadi Q4 ini saya naikin Q3 gitu kan nanti gak puas dengan ini saya naikin ke atas saya sudah punya banyak paper saya sudah siap lulus gitu kan di semester 3 itu saya sudah punya 2 paper gitu nah RQ4 nih Bapak-Ibu sekalian sekali lagi RQ ini bisa berubah gak statis kayak gini dari hasil eksperimen kita nih oh saya coba bandingkan lah punya nya Manjius Lesman sama Song oh punya saya dominan nih bagus nih gitu ya saya klaim saya masukin ke jurnal lebih tinggi jurnal of software gitu ya nah jadi Bapak-Ibu sekalian sekali lagi riset problem atau RP atau masalah penelitian alasan kita melakukan penelitian 1 RP bisa kita pecahkan dengan banyak RQ 1 RQ membentuk RC riset kontribusi 1 RC jadi 1 paper gitu ceritanya Bapak-Ibu sekalian nah ini mappingnya kayak gini riset problem pertama saya dicoba dengan cara pertama hipotese saya oh improve ini ya saya kasih nama CFSDP gitu misalkan paper saya yang kedua dari RP 2 oh improve nih paper 3 RQ 3 improve RQ 4 ini gak improve nih Bapak-Ibu sekalian nah tapi apakah bisa jadi paper bisa jadi paper gak ada masalah nih namanya negative result kalau ini positive result RP 3 RQ 5 RC nya 4 saya buat gitu ya jadi saya membuat 4 kontribusi saya klaim nanti di terakhir bahwa dari 3 riset problem saya coba dengan 5 cara yang berhasil membuat kontribusi ada 4 tapi yang tidak berhasil membuat kontribusi tetap saya saya buatkan papernya loh saya ngomong gitu nah disertasinya kapan loh disertasi itu susunan dari paper-paper yang sudah kita terbitkan tadi gitu nih lihat jadi table of content nya kan kayak gini introduction nah introduction itu perbaikan dari proposal dan perubahan hasil penelitian jadi dari proposal terus saya ubah-ubah saya update saya ubah mengikuti hasil penelitian jadilah bab 1 ada research background research problem research question research objective terus kemudian Bapak-Ibu Sekulang literatur review saya ambilkan dari SLR saya saya perbaiki sedikit saya kasih introduction gitu ya saya perbaiki sedikit jadi bab 2 bab 2 terus kemudian ini ya systematic literatur review bab 3 cara saya melakukan penelitian ini ya ini saya ambil dari proposal proposal tadi sudah cerita gitu ya atau saya update ini aja yang bukan dari paper ya terus bab 4 bab 4 paper saya yang pertama loh lihat paper saya yang pertama ini jadi saya kasih introduction supaya kohesinya ada dengan cerita yang di depan saya kasih summary bab 5 paper saya yang kedua bab 6 paper saya yang ketiga enak selain hidup itu kan bab 7 paper saya yang keempat misalkan gitu ya nanti berarti saya membuat 4 kontribusi 4 kontribusi ini saya tarik kesimpulannya di bab 8 conclusion research contribution konklusinya juga per objektif jadi saya tinggal summary-nya saya tarik lagi ke kanan sana ini RO1 ini RO2 RO3 dan seterusnya nah lihat bab 6 beautiful gitu ya dalam semester 3 saya sudah selesai bab 6 semester 4 saya selesai semua bab 6 tinggal nunggu viva gitu ya kalau di luar negeri pakai viva yang tinggal nunggu viva jadi sekali lagi agak panjang bahasan kita hari ini jadi 5 kiat S3 supaya lulus sepatu satu sebelum masuk pilih topik yang tepat lakukan penelitian dulu coba publikasi gitu ya mulai jalin komunikasi bahasa-bahasi dulu gak apa-apa tapi jangan langsung tanya prof saya bisa masuk ke tempat anda enggak tunjukkan aja pekerjaan saya kayak gini dan seterusnya dua mulai buat promosial lengkap termasuk SLR di sana ada apa namanya state of the artnya problem metode data set gitu ya prioritaskan full time S3 kalau kita bisa kalau bisa dapat beasiswa dari LPDP segala macam usahakan apa namanya bisa full time lah gitu ya karena apa konsep pendidikan itu cepat datangi cepat selesaikan cepat tinggalkan urusan kita soalnya bukan cuma S2 sama S3 kita itu urusan kita banyak kita harus menikah punya anak punya istri punya istri dulu ya punya istri punya anak dan seterusnya jadi urusanku gak cuman skripsi tesis sama disertasi ini kesalahan orang Indonesia mahasiswa-mahasiswa Udinus juga itu yang ini diolor-olor gak dikerjain disambi-sambi akhirnya 4 tahun gak selesai 5 tahun semesternya ke semester ke-15 semester ke-20 gak selesai cepat datangi cepat menangkan pertempuran cepat tinggalkan urusan kita banyak masuk program S3 target semester 1 rapikan konversi SLR jadi paper publikasikan ikuti perkuliahan aktif di kelas komunikasi dengan supervisor dan dosen-dosen yang akan menguji kita nanti yang keempat eksekusi proposal ini mulai semester semester 2 RQ-nya jadi semester 3 target SLR jadi paper semester 4 target RQ 1 atau RQ 2 jadi paper terus kalau ada rejection perbaiki kelima siklusnya diulang sampai syaratnya terpenuhi komunikasi tetap intens dengan profesor kita dan dosen-dosen disana Bapak Ijewat selesai itu sebenarnya Bapak Ijewat ini Bapak Ijewat 5 kiat supaya S3 harus sempat waktu ada beberapa hal yang saya skip tadi karena apa Bapak Ijewat itu sudah kita bahas di riset metodologi sudah kita bahas di 10 mitos penelitian, sudah kita bahas di riset tren, gitu ya, dan seterusnya. Jadi beberapa saya skip, saya kasih recap aja sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih masih bertahan beberapa tiga ratus orang, ya. Saya juga dulu pendidikan gak selalu lancar, Bapak-Ibu sekalian, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kemudian ada beberapa yang saya sesali ya di belakang, ya. Oh, ini kalau saya dulu cara kayak gini, saya lebih efisien, nih, gitu ya. Makanya hari ini, Bapak-Ibu sekalian, saya ajarkan ke Bapak-Ibu sekalian kiat supaya Bapak-Ibu sekalian bisa cepat selesai, gitu ya. Kita seimbangkan trade-off antara mimpi dengan realitas. Jadi, riset itu untuk S3, kita harus maju defense, kita harus publikasi. Makanya pilih yang bisa tiga tahun selesai. Dan tadi, beberapa klunya sudah saya berikan di lima kiat tadi, Bapak-Ibu sekalian. Kita coba dan usahakan sebelum masuk program, itu kiat satu dan kiat duanya kita selesaikan dulu. cari bidang, cari topik, terus kemudian buat sistematik literatur review, lakukan riset dulu, publikasi di jurnal, gitu, Bapak-Ibu sekalian. Nanti dari sana sudah bisa saya publikasi jurnal, tahun depannya baru maju untuk ujian ngambil S3. Cara itu lebih bagus. Jadi, materi saya ini, Bapak-Ibu sekalian, mungkin sekali mungkin nggak bisa ditangkap semua, nanti kita akan publish di Brandmatics dan juga di tempat saya, Romy Satriwahono, yang versi lengkap dengan diskusinya ada di Brandmatics, yang versi yang sudah saya potong, saya cut supaya cepat ada di blog saya. Nanti Bapak-Ibu sekalian bisa cek di sana, diulang lagi, pelan-pelan, gitu ya. Semua materi ada di blog saya, Bapak-Ibu sekalian, termasuk materi hari ini ada di blog saya, bisa di download. Mungkin itu yang dari saya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, Bapak-Ibu sekalian, dan kesabarannya sampai 4 jam. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax